PEMBICARA 1 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 Ya, apakah rekan-rekan audiens bisa melihat tayangan saya di sini? Ya, oke. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua audiens yang hadir pada siang hari ini. Jadi izinkan saya untuk sedikit sharing, sekitar 15-20 menit. Jadi nanti sharingnya akan saya ringkas. Nanti mungkin lebih banyak ke session diskusi untuk siang hari ini. Agenda saya pada hari ini saya bagi kepada tiga tahapan. Yang pertama terkait dengan tahap persiapan, bagaimana saya mempersiapkan memperoleh beasiswa dan persiapan untuk sekolah. Kemudian proses seleksi, terutama saya di sini akan membahas sedikit terkait beasiswa AAS atau Australian Award Scholarship. Kemudian yang terakhir saya akan kasih gambaran bagaimana perkuliahan di Australia. Mungkin sedikit berbeda dengan kuliah di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk tahap persiapan, di sini jadi sebenarnya untuk keinginan kuliah saya di luar negeri sudah lama sebenarnya ya. Dulu waktu SMA sudah terpikir ingin kuliah di luar negeri. Tapi saat itu saya belum tahu bagaimana caranya, bagaimana saya bisa berangkat ke luar negeri, beasiswa apa. Saya belum terpikir sama sekali. Kemudian waktu kuliah pun saya sering melihat poster-poster di kampus saya, tawaran beasiswa baik dari Belanda, Australia, Jerman, dan lain-lainnya. Itu masih hanya seteratnya awal. Awal saya ingin kuliah ke luar negeri. Jadi mungkin di sini saya tampilkan beberapa foto. Yang pertama ini ketika saya jalan-jalan ke Singapura, saya pun tertarik untuk mengunjungi kampus di mana saya saat itu pergi. Karena saya memang ingin sekali kuliah untuk luar negeri. Kemudian di sesi kedua ini ada University of Melbourne ini. Saya mencoba ikut sharing session dari kampus ini di Jakarta. Kebetulan saat itu saya lagi dinas ke Bali. Pas pulang transit di Jakarta ada acara ini. Kemudian saya ikut sharing session dari University of Melbourne untuk dapat gambaran bagaimana kuliah, persyaratan, dan sebagainya kuliah di sana. Nah, sedikit tips untuk teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri. Pertama yang jelas, kita harus mencari informasi sebanyak mungkin terkait beasiswa. Apapun beasiswanya. Tidak harus beasiswa dari dalam negeri, luar negeri, tidak harus dari Australia, tapi terbuka. Saya dulu sangat ingin pergi ke Eropa. Bukan berarti saya harus menutup informasi dari beasiswa dari Australia, dari LPDP, dan sebagainya. Makanya saya mencari informasi sebanyak mungkin. Kemudian yang perlu dipahami adalah kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat yang diwajibkan oleh pemberi beasiswa. Karena setiap beasiswa memiliki syarat karakteristik masing-masing. Baik itu syarat dokumen, kemudian syarat bahasa Inggris, kemudian juga di sini mungkin bagi teman-teman sudah ada paham apa itu GRE ataupun GMAT, ini semacam TPA-nya untuk masuk ke universitas di luar negeri. Kemudian juga nanti kalau sudah paham apa syaratnya, kemudian dokumennya, IELTS, dan sebagainya, nanti kita dituntut untuk menulis esai yang menarik. Maksud juga CV yang baik, sehingga kita bisa mampu lolos di tahap seleksi awal untuk pemberi beasiswa. Nah ini ada trik-tik sendiri nanti, mungkin akan sedikit saya share ataupun nanti di sesion tanya-jawab. Mohon izin, mau minum sebentar. Selanjutnya, ini hanya beberapa contoh beasiswa. Di Indonesia ada LPDP, ini kuatannya sangat banyak. Setiap tahun sekitar 5 ribuan, 5 ribuan mahasiswa yang dikuliahkan oleh APLDP, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada AAS, ini dari Australia, sepening dari UK, sepening ini sekitar 100 kuatannya per tahun, full break. Kemudian ada New Zealand, dari Belanda juga, dari Jerman, Sweden, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi di sini sangat banyak sekali beasiswa yang bisa mengakomodir kita untuk melanjutkan pilih kita ke luar negeri ini. Nah, ini mungkin sedikit cerita ya, cerita bagaimana saya dulu sangat struggle untuk mencari biasiswa. Kendala utama saya adalah bahasa Inggris, karena memang saya bahasa Inggris itu tidak terlalu suka dengan bahasa Inggris, kemudian juga sangat tergantung dengan dosen ataupun guru saat sekolah. Ketika gurunya enak, saya suka. Ketika tidak enak, menjadi saya tidak suka. Apapun mata pelajaran, itu salah satu kelemahan saya. Jadi, saya mulai kursus bahasa Inggris sebenarnya di akhir kuliah, waktu berkuliah, sebelum dapat biasiswa, dulu ada sedikit dana untuk kursus. Setelah itu saya kursus juga berbarengan dengan teman-teman anak SMA, anak SMP. Saya mungkin paling tua saat itu. Kemudian juga, ada pengalaman menarik ketika saya dulu lulus di Bank Indonesia, karena sebenarnya BI mensyaratkan tokel minimal 500. Tapi saat itu tokel saya ternyata kurang dari 500. Pada saat wawancara pun dibilang, Adi, sebenarnya nilai tokel kamu kurang dari 500. Tapi nilai yang lainnya tinggi, sehingga nanti misalkan lulus, saya diwajibkan untuk ikut class dan sebagainya untuk mengagred kemampuan bahasa Inggris saya. Kemudian, saya juga baru fokus mulai belajar bahasa Inggris itu sekitar tahun 2013, ketika saya ditempatkan di Palembang. Saya beberapa tempat class sudah saya coba di Palembang. Ada di LIA, untuk General Inggris, Fortress, IELTS, dan terakhir di Central Students. Kemudian juga ketika saya pindah ke Jambi, saat itu di Jambi nggak ada tempat class IELTS. Maka setiap satu minggu ketika saya pulang ke Palembang, saya class IELTS di tempat lama di Central Students. Kemudian, pengalaman yang menarik adalah bagaimana saya ikut test tovel atau IELTS. Total sejak 2013, test tovel atau IELTS yang pernah saya ikuti mungkin lebih kurang 8 kali atau 10 kali untuk masing-masing test tovel ataupun test IELTS. Test tovel dulu masih sekitar 300an rupiah sekali tes untuk ITP. Sedangkan IELTS di Palembang itu sekitar 3 jutaan. Saya beberapa kali test tovel di Unsri, kemudian juga di Central. Di Jambi pun saya beberapa kali ikut test tovel di Universitas Jambi. Skor saya, saya mulai dari 400an, naik sedikit 450, turun lagi 440, naik sedikit. Sampai terakhir untuk tovel ITP saya hanya 517 paling tinggi saya. Nah, itu kemudian saya jump ke IELTS, fokus ke IELTS. Saya mulai test IELTS itu sekitar nilai 5,5. Ini benar-benar saya tidak punya basic kemampuan di IELTS, hanya terjun aja langsung ingin mengetahui seberapa kemampuan saya di IELTS. Dan terakhir nilai saya itu mentok di 6,0. Sebenarnya di kantor saya juga memberikan biasiswa, biasiswa OJK, dengan syarat IELTS minimal 6,0. Karena saya tidak mampu memenuhi syarat ini, akhirnya saya mencari alternatif pembiayaan, sehingga saya ketemulah yang namanya AAS, Australian Award Scholarship, di mana biasiswa ini memberikan training bahasa Inggris. Sehingga kemarin saya dapat yang awalnya 9 bulan, karena saat itu nilai IELTS saya jatuh, kemudian saya ketemu direktur saya, saya tanya Pak, saya dapat izin 9 bulan, boleh enggak Pak? Dia bilang, wah ini kalau di Inggris sudah selesai nih kuliahnya, akhirnya saya diminta untuk tes IELTS sendiri, sehingga memenuhi syarat untuk maksimal 6 bulan untuk training. Akhirnya saya dapat 6,0, kembali dapat 6,0, sehingga saya dapat 4,5 bulan training di Jakarta untuk fokus untuk IELTS-nya. Selanjutnya, ini saya mulai tes AAS, ikut seleksi Australian Award, itu di tahun 2015, pertama kali ikut, kemudian saya gagal, kemudian tahun 2016 saya coba lagi AAS, dan saat itu berbarengan dengan biasiswa New Zealand, New Zealand ASEAN Scholarship. Karena waktunya bersamaan, saat itu saya fokus di AAS, sekitar bulan Februari sampai bulan April 2016, dan saya hanya punya waktu sekitar 2 hari untuk mengisi ASEAN di New Zealand. Akhirnya yang New Zealand saya hanya dapat lulus di screening awal, untuk tahap interview saya tidak dipanggil, tapi bagi saya ini juga pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Kemudian juga yang namanya ingin kuliah itu selalu banyak sekali kendalanya. Salah satunya, saya akhirnya tertunda 1 tahun, karena saya dapat izin dari kantor untuk berangkat training saat itu. Sehingga harusnya saya 2017 sudah berangkat kuliah, karena tertunda 1 tahun, saya baru berangkat di tahun 2018 ke Australia. Nah ini yang menarik, ini adalah mimpi ke ERA, tapi tersetak ke Australia. Ya nggak apa-apalah bagi saya, Alhamdulillah saya ada yang membiaya untuk kuliah ke luar negeri. Nah ini mungkin sedikit proses ya, proses untuk AAS. Pada dasarnya AAS memberikan kesempatan, dia siswa untuk negara-negara yang berkembang, seperti Asia ataupun Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika, baik untuk program sarjana maupun untuk fakta sarjana. Tapi di Indonesia, hanya untuk master dan PhD, ini untuk yang jangka panjang, kalau short term itu biasanya sekitar 2 minggu. Bisa training tentang peternak, foundation, keuangan, dan sebagainya. Pada dasarnya ada 6 tahapan. Pertama dari dokumen, persatuan dokumen seperti bagaimana saya cekan tadi, misalkan dokumen HTI, transkrip, kemudian transkrip dan jasa yang sudah ditranskrip, dan sebagainya. Kemudian mengisi permulaan pendaftaran, termasuk di sini mengisi HTI. Pada dasarnya setiap biaya siswa itu mewajibkan kita untuk mengisi HTI. Kalau yang saya kemarin ada 4 poin HTI, dan di situ nanti kita menjawab, kemudian dinilai oleh mereka. Ketika lolos, nanti ada tes, pewawancara, dan IELTS. Tes pewawancara itu untuk menentukan lulus atau tidaknya, tes IELTS itu untuk menentukan berapa lama training. Seperti saya kemarin, karena dapat akhir-akhir 6,0, maka saya dapat 4,5 bulan. Training nanti di sana ada tren, bukan hanya bahasa Inggris, tapi juga ada training komputer, bagaimana buat daftar pustaka, bagaimana bikin presentasi yang baik, dan sebagainya. Saya AIS ini benar-benar sangat well prepared kepada awardee untuk benar-benar siap berangkat ke Australia. Ini digambar ini contoh saya dengan teman-teman, habis belajar IELTS writing test di sini. Nah, kemudian biasanya direview oleh dosennya, oleh teacher-nya. Nanti teman-teman yang lain juga menanggapi, misalkan ada salah grammar, salah penulisan, dan sebagainya, kita bisa komen di sini. Kemudian setelah pengumuman akhir, nanti baru kita berangkat training, pre-departial training. Nanti keberangkatan tergantung nilai hasil akhir kita. Kalau IELTS kita sudah memenuhi persyaratan, nanti dibantu daftar oleh AIS ke kampusnya. Pokoknya kita tinggal terima lah. Bisa diurusin, LOA diurusin, kita tinggal berangkat ke Australia. Menurut saya ini sangat diberi kemudahan oleh pihak AIS. Ini hanya segera syarat, nanti mungkin teman-teman bisa cek langsung di website-nya. Intinya salah satu pengalaman menarik adalah ketika dulu saya pernah bertanya pada Mas Andi, salah satu awardee yang pernah dapat. Dia bilang, Mas Aziz, kamu sudah baca belum persyaratannya? Baca dulu dong, jangan langsung nanya gini. Padahal semua itu, informasi itu sudah ada. Bagi saya, pengalaman ini juga menarik. Intinya, sebenarnya pemberi biasa itu sudah men-state seluruh persyarat semua di website dia. Jadi, kalau kalian ingin bertanya, diusahakan baca dulu, tapi baru diskusi. Nah, ini menurut saya pelajaran yang sangat beragak, yang ingin saya bagikan pada teman-teman. Apapun biasa siswa, nanti tolong dipahami dulu, dipaca dulu. Kalau sekiranya orang paham, baru diskusikan dengan teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman, ikut serta di tes tersebut. Ini mungkin detailnya nanti bisa teman-teman bisa lihat di slide saya, ataupun langsung di website-nya ya. Nah, untuk biasa siswa AIS, ini memberikan biasa siswa, pembiayaan biasa siswa antara lain persiapan di Indonesia, yang saya sebut tadi pre-departial training. Kemudian, kita juga dapat uang saku. Saya kemarin dapat sekitar 3,2 juta per bulan. Tukuplah buat bayar kosan sekitar 2 juta sebulan, laundry, dan pulang pergi ke Palembang, Jakarta. Kemudian, tiket juga dibayarin ke Palembang, Jakarta. Kemudian, nanti sebelum berangkat, kita ada seks kesehatan, PB, dan sebagainya. Kemudian, siswa juga ditanggung, termasuk buat kita keluarga. Termasuk perjalanan ke Australia dan pulang pergi. Dan terakhir, di sini ada asuransi juga nanti. Asuransi untuk awardi dikasih, tapi untuk keluarga ditanggung oleh, ditanggung sendiri. Jadi, kemudian juga ketika di Australia, pertama kali saya sampai di Australia, saya dikasih 5 ribu dolar. Ini tertulis 50 ribu, ini. Kemudian, nanti per bulan saya dapat sekitar 2.300 AUD. Diberi per dua minggu. Kemudian, begitu sampai, saya dapat training lagi dua minggu, kuliah, persiapan. Di sini diajarin bagaimana bikin esai yang baik, presentasi yang baik, mengutip. Cata mengutip yang baik, kemudian bagaimana submit tugas, dan sebagainya. Kemudian, biasiswa kita dibayarin oleh Australia, termasuk di sini ada supplementary academic support. Misalnya, kita butuh dukungan tambahan tutorial. Kemarin saya beberapa kali mengajukan untuk pelajaran statistik, misalnya investment, dan lainnya. Kemudian, kalau kita mau penelitian juga dikasih. Kemudian, ketika setahun, kita dikasih tiket untuk pulang ke Indonesia. Ini beberapa kampus yang ada di Australia. Intinya, semua kampus di Australia memiliki standar yang sama. Walaupun kampus kecil, contoh di sini James Cook University, dia sangat spesifik di ilmu-ilmu kelautan, ilmu pertanian, dan sebagainya. Jadi, nanti kalau memilih kampus, jangan berdasarkan kampusnya, tapi mungkin lihat ke spesifik kejurusan masing-masing. Biasanya, setiap kampus memiliki keunikan masing-masing, dan spesialisasi di bidang masing-masing. Nanti bisa dilihat, cek masing-masing ke kampus. Ini, 8 kampus besar, termasuk Enew, Melbourne, Monash, dan sebagainya. Adelaide, Queensland, UNCW. Kalau di Amerika, namanya Ivy League. Kalau di Australia, namanya Group of State. Nah, ini yang sedikit membedakan, yang unik menurut saya kuliah di Australia. Jadi, ada yang namanya coursework, dan bio-research. Coursework itu artinya kita kuliah. Kuliah, ujian, quiz, kuliah, ujian, seperti itu. Tidak ada reset komponen di dalamnya. Nah, kemarin saya mengambil coursework. Jadi, kemarin saya sama tidak harus menulis tesis. Ada, tapi optional. Itu pun harus persetujuan dari dekannya. Kemudian, ada tutorial, ada kelas tutorial, kelas lecture, workshop. Consultation. Jadi, di Australia itu diberikan kesempatan konsultasi atau diskusi dengan tutor atau lekser terkait dengan materi-materi pelajarannya. Kemudian, biasanya ujiannya juga tersentralisasi. Kemarin, kalau contoh-contoh saya di EMU itu, lokasinya itu biasanya di sports center. Tapi, tempat biasanya tempat main basket, main badminton, dan sebagainya dijadikan tempat ujian bareng-bareng. Kemudian, penilaiannya ada esai, kemudian ada tugas individu atau bentompok, maupun kuis-kuis harian. Nah, ini contoh perkulian. Perkulian di Australia ini biasanya besar. Ini yang saya ambil waktu saya kuliah statistik. Di hadiri kurang lebih 400-an orang. Ini satu mata kuliah statistik. Biasanya yang hadir campuran di sini. Mahasiswa S1 ikut kuliah di sini, mahasiswa S2 ikut kuliah di sini, dengan mata kuliah yang sama. Biasanya kalau kuliah ini, kelasnya besar. Apalagi untuk saya di CBI, College of Business and Economics. Rata-rata mahasiswa itu sekali kuliah di kuliah per kuliah ini, 200-an, 300-an, bahkan 400-an bisa dalam satu kelas. Interaksi dengan dosen, biasanya di waktu break, kita nanya ke depan, nanya sedikit tentang beberapa materi kuliah. Atau nanti yang tadi saya bilang, consultations, kita bisa datang ke kantornya, ke ruangannya, untuk berikut ini dengan dosen. Ini juga workshop juga sama, selain kuliah ada workshop. Workshop ini biasanya lebih detail ke membahas soal-soal dari perkuliahan. Contoh kasus dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada tutorial. Ini yang ngajar biasanya mahasiswa-mahasiswa PSB atau tingkat doktor moral. Biasanya kita dikasih soal, kurang lebih 10 soal. Nanti dikerjakan di rumah, kemudian nanti dikasih bareng-bareng. Termasuk kuis juga ada di kasih tutorial. Ini contoh tugas-tugas grup. Saya dalam beberapa grup saya sedang mengerjakan tugas. Yang terakhir ini foto di tengah ini ketika habis tatnik, kita ambil foto-foto dulu. Ini beberapa blog yang sangat berguna. Kalau ingin sukses di biasiswa AS, Mada Andi Arsana, untuk IELTS bisa di IELTS Simon, IELTS Study. Di Waluya ini juga sangat bagus. Ini untuk biasiswa keluar negeri termasuk juga kerasa Inggris dan Toko. Ini contoh waktu saya training di IELTS Jakarta. Koreksi dari trainer-nya. Ini contoh esai saya kemarin. Jadi saya bikin konsep dulu nih di Mixed Trust Work. Biar kalimatnya tepat, susunan kalimatnya tepat, urutannya juga tepat, grammar-nya juga benar. Termasuk juga jumlah katanya juga sesuai dengan yang dipercaratkan. Kemudian ini contoh CV saya, saya bikin background pendidikan, kemudian pengalaman pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan. Yang menarik kemarin adalah saya disarankan oleh mentor bagaimana buat CV yang baik, yang menarik. Contohnya gini, saya saat itu bekerja di Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Bank Sumsel, Bank Sumsel Bubble. Jadi daripada saya mengawasi Bank Sumsel Bubble, lebih baik saya bilang mengawasi bank terbesar di Sumatera bagian selatan dengan aset sekian-sekian-sekian. Nah itu sebenarnya hanya salah satu trik bagaimana membuat CV yang menarik, sehingga orang tertarik untuk membacanya. Ini contoh saya latihan IELTS, jadi saya print kunci jawabannya, lembar kunci jawabannya, kemudian saya tulis jawabannya, saya koreksi sendiri benar salahnya berapa, salahnya di mana, kelemahan saya di mana. Dan itu biasanya saya lakukan setelah pulang kerja, sekitar jam 7 atau jam 8 sampai jam 11 di kantor, saat itu saya pulang. Nah itu biasanya saya rutin minimal setelah 2 jam setelah pulang kerja. Ini hasil tes IELTS saya, dari awalnya hanya 5,5, terakhir saya jabat 7, setelah saya training di IELF. Dan ini sudah cukup untuk mendaftar di kampus di Australia. Ini hanya salah satu persyaratan di kampus, di Enyu, nanti teman-teman bisa cek di masing-masing kampus meminta berapa, karena setiap jurusan kadang meminta IELTS yang berbeda. Di sini contohnya untuk psikologi itu minta IELTS yang lebih tinggi. Ini LOE dari kampusnya, kemudian ini hanya sedikit sharing lah bagaimana kondisi kampus di Australia. Iya, Enyu masuk saya, di sini ada, kita saja dengan teman-teman berkumpul, kemudian ini dormitory, mes, di Australia, rata-rata kampus memiliki fasilitas yang cukup mumpuni. Ini contoh di Enyu, nanti tinggal milih sesuai dengan budget kita. Ini contoh library-nya, ada tiga main kampus. Biasanya mahasiswa-mahasiswa dari China ini biasanya rajin sekali, bahkan mereka bisa menginap seharian di kampus hanya untuk belajar mendalami materinya. Ini ketika musim gugur yang ada mobil ini di depan dormitory saya, kemudian saya juga sering main ke danau dan sebagainya, hanya untuk refreshing, biar tidak terlalu stress dan survive kuliah di sana. Nah, kalau saya biasanya jalan-jalan, biasanya saya selalu sempatkan mampir ke kampus, ini di Sydney, UNSW, ini termasuk Big of Eight. Kemudian ke University of Sydney, ini katanya mirip Harry Potter ya, katanya gedungnya ini. Ya, saya juga sempatkan foto di sini, kemudian ketika saya main ke Queensland, saya juga sempat mampir ke kampusnya. Kemudian ke Wolongong, juga saya mampir. Ini dengan teman-teman anggatan saya di Bank Indonesia. Kemudian saya juga, kalau tempatan liburan, saya coba cari pengalaman baru, ini belajar main saki di New South Wales. Tidak lupa juga lihat tenakan di Australia, kemudian main ke danau. Ini ketika saya pulang ke kampung, juga saya lihat kebunan saya, sapi-saki saya, dan sebagainya. Ya, akhirnya saya bisa menamatkan kuliah setelah struggle kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah. Ya, mungkin sekilas seperti itu, sharing dari saya, mungkin nanti di session diskusi bisa lebih kita pedalam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Aziz. Luar biasa, menarik sekali. Jadi, rekan-rekan terbuka pikirannya bahwa perjuangannya itu tidak instan ya, untuk bisa meraih beasiswa. Saya juga ingat dulu waktu saya masih di Palembang, ketemu dengan Pak Aziz juga. Pak Aziz masih sibuk ini ya dulu, kursus Bahasa Inggris ya. Jadi, saya terakhir ketemu Pak Aziz sekitar 2009, kalau tidak salah ya Pak Aziz, 2019-2010 ya. Saya S2, dan Pak Aziz masih di BI Palembang ya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak Aziz, nanti kita bisa sharing ya. Oke, yang pertama ini dari Mas Adam ya. Pertanyaannya, mana mbak? Yang mana dulu? Oke, Assalamualaikum. Pendaftaran AAS, apakah bisa dengan TOEFL ITP? Kemudian, apakah mencakup semua kampus dan jurusan? Jadi, sepertinya sudah disampaikan Pak Aziz. Pak Aziz, mau dijelaskan lagi ini untuk mendaftar? Baik, Ibu Feni, untuk pesaratan Bahasa Inggris, untuk mendaftar di AAS itu bisa pakai TOEFL ITP. Tapi yang resmi, bukan yang prediction. Jadi yang resmi itu dari ITS, ya dari ITS. I, I, E, TS, nah nanti kalau resmi dari sana bisa digunakan. Terakhir TOEFL ITP itu minimal 525. Jadi bisa, nah nanti untuk Bahasa Inggris, AAS jangan, ya bahasa Inggris ke kampusnya itu beda ya nanti ya. Kalau kampusnya itu wajib, TOEFL ITP atau PTI ya dari PTI. Tapi di Indonesia misalnya pakai TOEFL ITP ataupun IELTS. IELTS ya, tapi sepertinya lebih umum pakai IELTS ya, cari aman gitu ya. Nah, ini dulu saya pernah coba googling, sebenarnya apa bedanya IELTS sama TOEFL ITP. Jadi, saya baca berdasarkan pengalaman teman-teman sebelumnya itu, kalau yang IELTS itu kan produknya Australia dan Eropa. Sementara untuk TOEFL ITP itu produknya Amerika. Jadi, kalau kalian mau kuliah di Eropa ataupun di Australia, termasuk New Zealand, itu disarankan ke IELTS. Karena biasanya, apa namanya, persyaratannya lebih mudah daripada harus TOEFL ITP. Contoh gini, kalau ke Australia pakai IELTS cukup 6,5. Tapi kalau pakai IELTS nanti minta misalkan di atas 100. Sementara di Amerika itu, untuk TOEFL ITP cukup misalkan 82 gitu. Jadi, kalau dibandingkan dengan ke Amerika, dengan Australia misalkan ditinggikan gitu. Cuma nanti bisa di-track. Pada dasarnya, dua-duanya bisa. Autocall ID-nya ataupun IELTS. Oke, terima kasih Pak Jis. Next pertanyaan berikutnya, Mbak Adera. Udah dicatat belum? Ini yang apakah mencakup semua jurusan, mungkin saya jelasin dikitnya Mbak Pesnya. Jadi, untuk Australia nanti ada namanya Priority. Priority field study. Jadi, nanti di sana ada, misalkan ekonomi, finance, financing, dan sebagainya. Nanti ada. Tidak cuma jurusan. Tidak cuma jurusan, tapi nanti bisa disesuaikan dengan field of priority-nya. Nanti bisa dicek di website. Ya, mungkin itu. Oke. Ada lagi? Oh, masih ada. Masih banyak. Masih banyak banget ini kayaknya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Gesya. Assalamualaikum Pak Aziz. Apakah ada tips dan trik khusus dalam penulisan esai untuk apply beasiswa? Lalu saat wawancara, hal apa saja yang ditanyakan oleh interviewer? Nah, ini. Yang paling susah itu menulis esai ya, Pak Aziz. Ya, benar-benar. Coba saya izin share. Sebentar. Contoh esai ya. Contoh esai ya. Apakah bisa dilihat contoh ini? Oke, ya bisa. Ya, ini contoh esai saya. Jadi, pertama saya dulu selalu bikin konsep di Microsoft Word. Nah, nanti ada contoh pertanyaan. Misalkan di sini, esai pertama ditanya, How did you choose your proposed course and institution? Jadi, di sini ditanya bagaimana kamu memilih jurusan dan institusinya. Jadi, tipsnya pertama kita harus pahami pertanyaannya dulu. Kalau di sini kan ditanya dua hal nih. Bagaimana kamu memilih jurusan dan bagaimana kamu memilih institusinya. Jadi, setiap pertanyaan harus kita pecah-pecah, ada beberapa pertanyaan. Dan semua pertanyaan ini harus dijawab. Ini contoh yang sangat ringkas. Contoh yang lain, misalkan. Nah, ini agak panjang ini. Biasanya nanti juga saya pecah-pecah gitu. How have you contributed to solving a challenge and implementing change of reform? Ini kan satu pertanyaan. Nanti ada spesifiknya nih. What aspect of your leadership, skill, practice. Kemudian, which people or organization you work? Nah, ini harus dijawab semua. Jadi, biasanya untuk memudahkan saya enter. Misalkan di sini. How have you sampai change of reform? Saya enter. Oh, ini satu pertanyaan. Nanti harus saya jawab. Kemudian, what aspect of your leadership? Ini satu pertanyaan. Harus kita jawab. Kemudian, skill apa saja? Harus kita jawab. Jadi, di sini misalkan contoh nih. Reform apa atau perubahan apa yang pernah saya lakukan di sini? Saya kasih di sini. Bahwa isunya adalah terkait financial literacy atau pemahaman keuangan. Jadi, di sini isunya. Inilah yang saya jawab. Saya jawab dengan apa? Dengan satu project. Financial inclusion. Atau pemahaman literasi keuangan. Pemahaman tentang keuangan di Provinsi Jambi. Kemudian ditanya tentang leadership knowledge. Jadi, kan pemahaman-pemahaman kepemimpinan. Skill dan sebagian. Di sini saya jawab. Sebagai seorang leader, saya mendesain project. Termasuk bagaimana mengorganisasikan tim. Berkoordinasi dengan stakeholder, dengan pemda, dengan sekolah, dan sebagainya. Kunjungan ke lapangan. Mengatur budgetnya setiap. Memonitoring, mengevaluasi projek, dan sebagainya. Kemudian, skill apa saja yang digunakan? Kan di sini ada pertanyaannya nih. Skill and practice you're considered, dan sebagainya. Nah, saya jawab di sini. Saya mengaplikasikan skill bagaimana bernegosiasi, dan berkompromi dengan stakeholder. Mengambil keputusan ketika banyak debat di antara tim saya sendiri, ataupun dengan pihak eksternal, dan sebagainya. Nah, itu menurut saya bagaimana cara menjawab satu essay yang baik. Yaitu menjawab apa yang ditanyakan secara ringkas, to the point. Kemudian, tadi ditanya. Lalu, saat wawancara. Wawancara kemarin, AAS itu ada dua pewawancara. Satu, lulusan dokter dari Australia. Orang Indonesia lulusan dokter dari Australia. Yang terakhir, minimal dokter atau profesor yang asli Australia. Jadi, biasanya yang ditanyakan saat wawancara adalah konfirmasi apa yang sudah kita tulis di essay kita. Jadi, fit-nya pahami apa yang sudah kita tulis di essay kita. Termasuk juga pemahaman terkait pekerjaan kita saat itu. Saya itu kan pengawas bank, dan sebagainya. Jadi, ada beberapa pertanyaan kemarin menyangkut pekerjaan saya. Jadi, kalian sebelum datang ke interview, harus dipahami benar-benar. Kira-kira apa saja yang terkait dengan essay, yang kita tulis di essay. Kedua, dengan pekerjaan yang sudah atau sedang kita lakukan. Ataupun yang akan kita lakukan di masa yang akan datang atau setelah lulus kuliah. Kemudian, dulu saya juga, tipawancara lainnya, saya bikin contoh pertanyaan. Jadi, saya tulis di kertas, di Microsoft Word, pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Tetapi, jangan nanti ketika ditanya, jangan text textbook terhadap apa yang kita tulis. Tapi, itu hanya sebagai guidance saja. Nanti, ketika menjawab harus mengalir. Jangan terkesan, mengingat. Memorize. Memorize apa yang sudah kita tulis. Itu hanya sebagai bahan kita persiapan. Kemudian juga, saya sama mentor saya kemarin praktis wawancara. Jadi, bolehlah teman saya kemarin lagi kuliah di US, kalau nggak salah. Jadi, by phone, telpon. Saya kasih pertanyaannya, dia memberi pertanyaan. Saya jawab, saya rekam, dan nanti dievaluasi. Itu saya lakukan kurang lebih dua atau tiga kali. Sehingga, saya makin lama ada perbaikan lah. Dari cara ngomongnya, dari cara menjawabnya, dan sebagainya. Mungkin itu untuk pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Rifat. Katanya, apakah untuk melamar beasiswa AS itu harus punya pengalaman pekerjaan? Nah, bagaimana kalau seandainya ini kan first graduate gitu, Pak. Misalnya dari S1, mereka mau langsung lanjut S2. Nah, untuk menulis essay tadi, kira-kira mereka harus mengisi apa ya? Kalau kayak Pak Ajis kan sudah jadi leader gitu di sana. Jadi, kayaknya yang mau dibagikan, yang membanggakan, ada. Nah, kalau masih mahasiswa, apa gitu yang membanggakan, yang bisa di-share gitu? Kira-kira seperti itu pertanyaan dari Mas Rifat. Baik, ini pertanyaan yang menurut bagus. Beberapa teman saya kemarin yang lulus AAS, ada yang first graduate. Jadi, apa namanya, AHS itu memberikan kemudahan untuk kelamar yang dari daerah tertentu. Misalkan daerah Indonesia Timur, NTT, Papua, Maluku, kemudian juga dari Aceh. Jadi, teman-teman, terutama yang daerah ini, dia memiliki kesempatan untuk lulus lebih tinggi dibanding kandidat umum lainnya. Itu salah satu. Kemudian, banyak teman-teman saya yang first graduate dari daerah ini, banyak yang lulus. Kemudian juga, kalau memang kita masih first graduate, nanti namanya jalur umum. Jalur umum itu juga memberikan kesempatan yang sama untuk lulus. Jadi, yang ditulis adalah pengalaman kita saat kuliah. Itu bisa menjadi modal utama untuk kita lolos di AS. Misalkan gini, ketika lulus kuliah, ketika waktu kuliah dulu kita ngapain aja gitu lah. Kita misalkan, yang kita bisa ikut misalkan ekstrak kulikuler, kemudian ikut volunteer gitu kan. Pokoknya kita memperbaiki sisi kita selama kuliah, kemudian misalkan jadi asisten di lab. Kemudian, kemudian juga misalkan dari sisi kepimpinan kan bisa dilihat juga. Dengan berorganisasi, oh saya dulu pernah ikut BEM, pernah ikut projek A, projek B, projek C. Nah, itu bisa meningkatkan kesempatan untuk terpilih gitu. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang kuliah, bisa memperbaiki CV kita dengan cara misalkan ikut organisasi, ikut volunteer, dan sebagainya. Nanti itu bisa jadi bekal yang sangat berharga untuk apply kebiasiswa. Tidak harus AAS kemanapun, LPDP dan lainnya juga. Itu akan dinyalai juga oleh tim penilainya. Mungkin seperti itu Mbak Feni. Oke, nah jadi udah jelas ya bahwa kalau mau bagi mahasiswa yang masih semester bawah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki CV. Jadi istilahnya kalian memperbanyak prestasi kalian, baik di akademik atau non-akademik. Jadi, kalau kita lihat dari tulisan Pak Aziz tadi, itu hampir sama seperti mau melamar calon istri gitu ya. Jadi kita menonjolkan kelebihan kita, supaya calon mertua tertarik untuk memilih kita gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit lebay-lebay ya gitu ya. Tapi jelas berbagi kualitas. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rosalina. Apakah kita harus dapat LOE dulu baru mendaftar AAS? Terus apakah ada beasiswa untuk post-doktoral? Nah, gimana ini? Pak Aziz, mereka lebih bertanya ke AAS-nya ya. Baik Mbak Feni, untuk LOE ini enaknya AAS. Mereka tidak mensyaratkan kita untuk dapat LOE terlebih dahulu. Bahkan bagi teman-teman yang sudah dapat LOE pun nanti kita akan update pulang. Dibantu oleh pihak AAS. Jadi misalnya kita sudah dapat LOE di Monest gitu kan. Kita daftar pakai LOE tersebut. Itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tetapi ketika mau final penempatan di kampus ya nanti kita proses pulang lagi. Nanti pihak kampus datang, perwakilannya kita tanya jawab, diskusi dan sebagainya dengan mereka terkait jurusan yang mau kita pilih. Nah, nanti sama AAS diminta untuk milih dua. Kalau untuk master kemarin saya ya. Pilihan pertama, pilihan kedua gitu kan. Pilihan ini boleh berbeda dengan waktu kita daftar AAS. Misalnya saya dulu, waktu daftar saya pilih Monest sama Queensland University of Technology. Tetapi final decision saya pilih ANU sama University of Queensland. Jadi untuk LOE tidak dipersyaratkan. Bahkan nanti akan didaftar ulang oleh pihak AAS. Kemudian untuk postdoctoral dari AAS. Sepertinya saya belum mendengar ya. Untuk AAS menyediakan beasiswa postdoctoral. Tapi biasanya dari pihak kampus sendiri itu banyak sekali. Banyak sekali memberikan beasiswa postdoctoral. Jadi nanti misalkan bisa langsung cek ke profesor-profesornya sendiri. Atau ke pihak kampusnya apakah menyediakan beasiswa postdoctoral. Seperti itu. Oke. Ya mungkin Mbak Feni. Sudah dari pertanyaan Bu Rosalina ya Bu. Jadi mungkin bisa menghubungi langsung ke kampus. Karena untuk program postdoctoral. Mbak Dera pertanyaan lain? Dari Febi. Oke. Pak Ajis ini dari Febi menarik sekali. Apakah hanya mahasiswa yang pintar saja yang bisa mendapatkan beasiswa? Adakah tips dan trik bagi mahasiswa yang biasa saja? Agar bisa mendapatkan beasiswa? Nah ini bagaimana? Selama memenuhi persaratan, dokumen, saya yakin kita memiliki kesempatan yang sama. Karena untuk persaratan IPK, beasiswa Pak Ajis itu hanya 2,9 kalau tidak salah ya. Untuk yang bukan dari Indonesia TKM dan AS. Kalau dari NTT dan sebagainya itu 2,75. Selama syarat itu terpenuhi, daftar-daftar saja gitu kan. Jadi pintar tidak pintar menurut saya selama kita memenuhi syarat, daftar saja gitu. Jadi kita memiliki kesempatan yang sama. Dan seperti tadi ya, menurut saya di TV itu sangat krusial. Di TV sangat krusial walaupun yang penting IPK kita masuk lah. Anggap saja IPK-nya 3,0 atau bahkan hanya 2,8. Hanya cukup pas gitu kan. Tetapi kan ada aspek lain yang dinilai oleh AS. Tidak hanya dari kemampuan akademik, tapi juga nanti pengalaman kerja, kepemimpinan kita, kemudian all feature contribution terhadap pada negara dan sebagainya gitu. Apalagi mungkin misalkan teman-teman PNS nih. Batasan usia juga ini gimana? Untuk batasan usia, AAS tidak ada, tidak ada batasan usia. Tapi kalau untuk kasus saya, karena saya dari kantor, jadi saya juga harus memenuhi syarat dari kantor yang mencarikan batasan kuliah. Kalau AAS sendiri tidak ada. Mungkin hampir sama kayak didikti juga ya, misalnya untuk beasiswa maksimum 40, 35, misalnya untuk beasiswa seperti itu ya. Oke, kalau untuk mendaftar beasiswa, standar minimal, IPK. Kalau IPK tidak terlalu. Kita tadi sudah saya sebut ya, yang umum 2,8 atau 2,9. Masih standar ya. Di Indonesia juga kayaknya kayak gitu kalau untuk ambil S2 ya, biasanya 2,8 atau 2,9 itu sudah batas bawahnya untuk lanjut S2. Masih ada Mbak Dera pertanyaannya? Habis? Oke, Alhamdulillah sudah habis ini pertanyaannya. Oh, itu apa itu? Oke, masih ada satu lagi. Berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah pernah apply beberapa beasiswa, indikator apa yang paling membedakan saat apply beasiswa universitas di luar negeri? Indikator yang paling membedakan? Saya sebenarnya hanya 2 kali ikut coba apply beasiswa, satu dari AAS, kemudian dari New Zealand. Menurut saya intinya hampir sama sih sebenarnya. Intinya hampir sama, tapi memang yang membedakan paling jenis pertanyaannya. Persyaratannya ya mirip-mirip lah, transcript, kemudian sarsai dokumen, identitas, dan sebagainya. AAS, AAS sih biasanya yang membedakan. Karena AAS kemarin di Australia dengan beasiswa New Zealand itu sedikit berbeda. Kemudian RPDP juga pertanyaannya mungkin lebih banyak, pertanyaannya berbeda. Di AAS sih yang berdasarkan pengalaman saya. Kayak hampir mirip-mirip lah sebenarnya ya Pak Ajis. Sebenarnya ya mahasiswa tahu sih sebenarnya kuncinya kalau mau ke luar negeri ya harus pintar bahasa Inggrisnya gitu ya. Sebenarnya udah tahu, cuma pura-pura nggak tahu aja ini. Memang kendala di tempat kita itu, ya tadi untuk masalah tempat khusus bahasa untuk IELTS kan memang kayak di sini tidak semua tempat ada. Dan apalagi kayak di tempat saya, di metro ini nggak ada bahasa untuk IELTS. Jadi kita harus ke Bandar Lampung gitu ya, mungkin kayak ke kota besarnya. Itu untuk belajar IELTS itu ya lumayan juga jarak tempuhnya gitu. Mungkin banyak kendalanya di sana. Oke, yang dari ruangan sudah bertanya semua? Sudah? Terima kasih banyak ini Pak Ajis sangat menginspirasi. Ada pertanyaan satu lagi, mohon dijawab. Ini saran tempat pelatihan. Kalau tadi kan Pak Ajis sempat bilang, yang terakhir di sentral ya Pak Ajis ya? Menurut Pak Ajis enak gimana? Ini kita udah langsung sebut merek ya, karena kalau di Lampung ada lia dan sentral. Jadi kayaknya lebih enak kemana nih Pak Ajis? Lia atau sentral gitu? Menurut pengalaman Pak Ajis? Sebenarnya agak ini juga sih, kalau lia dulu saya hanya General English sama TOEFL sih. Oh gitu. General English sama TOEFL. Sementara IELTS saya di Palembang dulu pernah di Fortress sama di apa namanya, di sentral gitu. Kalau rekomendasi itu ya sangat ini sih. Sangat subjektif ya gitu ya. Nanti dirasakan aja. Terima kasih. Itu tergantung interaksi kita dengan teman-teman, dengan pengajarnya juga. Oke. Mungkin saya juga bisa informasi ini untuk rekan-rekan yang ada di sini. Jadi kemarin sebenarnya di kota Metro itu sudah ada tempat apa ya, semacam kursus bahasa Inggris. Ini saya nggak promosi ya, cuma ngasih tahu. Sentral, jadi itu sentral itu cabang dari yang Bandar Lampung. Posisinya pas di samping kantor BRI jalur 2. Nah cuma karena pandemi, sementara dia close. Kemarin saya lewat sana dan kami juga coba menghubungi. Jadi sana dia sudah ada TOEFL sama IELTS. Dan itu bisa kalian menghubungi langsung WA sana untuk benar-benar belajar gitu ya IELTS. Karena memang kalau untuk saya pribadi juga, kayaknya kalau untuk belajar mandiri itu, itu yang agak susah ya. Memang seharusnya di zaman sekarang ini belajarnya online gitu ya, di Youtube udah banyak. Tapi ya tadi kalau sendirian itu kayaknya kalau nggak ada yang ngomelin itu agak susah belajar. Nah buat rekan-rekan yang mau coba ambil kursus IELTS, nanti bisa hubungi sentral. Jadi dia posisinya pas banget di samping kantor BRI jalur 2. Kalau di Bandar Lampung itu di bawah Masjid Al Furkon. Tahu lah ya Al Furkon tempat kalian biasa mejeng gitu ya. Itu sentral yang ada di sini. Kalau Lia memang kayaknya, kalau Lia saya juga belum pernah dengar sih untuk IELTS-nya. Biasanya TOEFL ya, kalau Lia ya. Dia lebih ke anak sekolahan gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ajis atas sharingnya hari ini pas banget jam 3. Kami banyak-banyak terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Setidaknya membuka wawasan adik-adik di sini bahwa yang kuliah S2 itu tidak cuma dosen. Ternyata selain dosen pun banyak yang kuliah S2 dan bisa dapat beasiswa. Ya, doakan saja yang mengikuti webinar kali ini bisa mengikuti tijak Pak Ajis. Dapat kuliah di luar negeri, bisa dapat beasiswa. Atau kalau tidak bisa ke luar negeri ya dalam negeri gitu ya. Setidaknya jangan pernah merasa puas ya untuk level S1-nya. Oke, terima kasih banyak Pak Ajis atas materinya. Kami akan pindah ke pemateri yang berikutnya. Pak Ajis masih ada yang mau disampaikan untuk adik-adik yang ikut webinar kali ini? Ya, intinya mungkin ya harus tahan banting lah kalau mau cari beasiswa luar negeri. Baik dari mendapatkan last time yang bagus, yang kedua dalam mendapatkan beasiswa. Saya juga cukup butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menakluk Bahasa Inggris dan beasiswa. Mungkin itu saja pesan dari saya. Oke, terima kasih Pak Ajis. Salam buat nyonya di rumah ya, buat keluarga. Oke, rekan-rekan sekalian demikian materi dari Pak Muhammad Ajis Abdullah. Semoga menginspirasi kita semua. Selanjutnya kita akan pindah ke pemateri yang kedua. Bu Kartika apakah sudah on? Sudah, Bu Kartika? Sudah, sudah. Bu Kartika videonya mana dong? Sebentar. Oke. Oke, sambil Bu Kartika mempersiapkan diri, saya akan membacakan dulu tentang Bu Kartika ini. Nama aslinya, nama lengkapnya Kartika Sari. Beliau merupakan alumni S1 dari FMIPA Biologi Unsri. Mungkin sebagian adik-adik sudah pernah bertemu beliau ya di kampus. Kemudian melanjutkan S2-nya di Biotechnology Studies tahun 2010 di Australia. Kemudian pernah mengikuti short course Agricultural Science di Tohoku University. Nah, saat ini Ibu Kartika sedang di UK menempuh S3. Nah, jadi ini buat adik-adik yang dari Biologi yang sudah hadir di sini. Semoga ini bisa menambah semangatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ya. Melihat semangat Bu Kartika yang bisa melanjutkan kuliah. Ya Bu, videonya sudah ada? Sudah, bisa dilihat. Sudah dilihat, Mas Bung? Oke, Bu Kartika waktunya 15-20 menit. Jadi, Bu Kartika begini saya mengingatkan bahwa audiens kita tidak semuanya mahasiswa ya Bu. Jadi, ada pelajar SMP, SMA dan ada juga guru-guru dan dosen. Jadi, nanti Bu Kartika bisa menyampaikan materi dan sharing pengalaman pribadinya dari dulu-dulu banget gitu ya. Mungkin jadi supaya ada pelajar juga semakin terinspirasi. Silahkan Bu Kartika. Bisa dilihat, ini saya, layar saya. Bisa dilihat nggak, Bi? Bi? Bu Kartika layarnya? Yang di sana bisa dilihat? Di zoom kalian? Oh, yaudah. Sudah ya? Oke, Bu Kartika langsung mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk rekan-rekan atau peserta webinar yang mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Jadi, saya Kartika. Saya salah satu dosen dari UM Metro. Saya di pendidikan biologi. Saya di UM Metro itu sejak tahun 2005. Ya, sampai dengan sekarang. Dulu pertama kali masuk UM itu status saya masih S1. Tamata Ustri itu terakhir kali angkatan saya itu adalah dosen yang masih diperkenankan S1. Sekarang sudah nggak boleh lagi ya. Kemudian, seiring waktu tahun 2010, saya mengambil S2. Karena dosen kan sudah mulai diwajibkan S2. Alhamdulillah dapat rezekinya ke Vlinders University di South Australia. Jadi, kalau tadi Pak Aziz itu di Kanbera, saya di Adelaide-nya. Kemudian, pulang dari sana saya dapat lagi rezeki itu mengikuti short course. Jadi, short course-nya di Tohoku University. Itu salah satu peserta kayaknya ada deh teman saya waktu short course. Oke, baiklah. Ini saya tidak mengajari atau apa. Kita sharing saja bagaimana sih perjalanan saya selama melanjutkan sekolah. Jadi, awalnya apa sih motivasi kita untuk kuliah ke luar negeri? Jadi, sebenarnya semua yang akan saya sampaikan hari ini sudah pernah saya tulis. Dan link tulisannya ada di website UM Metro. Bisa di cek. Kuliah di mana saja tentu saja tidak masalah. Mau di dalam, mau di luar. Cuma, kita ada nilai plus nih kalau kita mau kuliah ke luar negeri. Yang pasti wawasan, pasti lebih luas. Karena kita tidak seperti kata dalam tempurung di situ-situ saja. Kita lihat dunia lain yang begitu luas. Bagaimana sih culture orang lain? Bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang betul-betul tidak berbeda dari kita? Bagaimana cara kita beradaptasi? Itu betul-betul membuka wawasan kita. Yang kedua, kenapa saya mau kuliah ke luar negeri? Saya basicnya biologi. Jadi, saya full istilahnya, walaupun saya ditempatkan di FKIP, tapi basic saya itu biologi murni. Dan kalau kita penelitian murni, itu kita melibatkan metode penelitian yang alatnya agak-agak canggih. Apalagi kalau kita mengikuti tren penelitian sekarang. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita kuliah di dalam negeri, walaupun kita memperoleh beasiswa, itu biasanya beasiswanya tidak akan menanggung biaya penelitian kita. Nah, saya sudah terbayang kalau penelitian kita murni, maka berapa besar biaya yang harus saya keluarkan. Apalagi mendengar pengalaman rekan-rekan yang sesama murni penelitiannya. Belum zat kimianya, dan segala macam, dan segala macamnya. Nah, kalau di luar negeri, itu penelitian kita sudah ditanggung biayanya di dalam SPP. Jadi, kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Jadi, selama saya melakukan riset itu zat kimia pakai-pakai saja, ambil-ambil saja, fasilitas tinggal pakai, tidak perlu bayar ekstra money. Yang from your own pocket. Jadi, kita tinggal pakai. Jadi, kalau kelebihan juga di luar negeri kan tentu saja, sudah jelas, alat-alatnya canggih. Kalau misalnya di Jawa pun mungkin misalnya dia punya PCR, tapi terbatas. Di sini, di lab saya, itu PCR sampai berderet-deret, kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Jadi, kalau sekarang lagi heboh yang corona pakai PCR-PCR, dan di sini kita pakai setiap hari. Kemudian, kita memiliki kesempatan meneliti dan menulis bersama peneliti level internasional. Jadi, supervisor kita itu biasanya dia punya daftar referensinya atau hasil penelitian yang sudah ditulis itu, mereka tulis di jurnal yang sudah bertaraf internasional. Jadi, kalau sekali kita menulis dan meneliti bersama mereka, kita belajar bagaimana sih caranya mereka itu meneliti dengan metode yang benar, bagaimana mereka menulis dengan template yang tingkat internasional, sehingga begitu pulang, kita bawa pengalaman itu. Kemudian bonusnya, jalan-jalan, sudah jelas. Walaupun jalan-jalan bukan yang utama, bonus saja. Dan untuk yang berkeluarga, jadi saya berkeluarga nih, waktu saya S2, saya bawa keluarga saya, waktu itu anak saya masih satu, tapi saya sempat melahirkan juga satu orang anak di Flinders itu. Jadi, saya merasa bahwa anak-anak memberikan pengalaman yang baru, yang tidak semua orang dapat kepada anak-anak saya itu merupakan suatu privilege. Betul-betul suatu keistimewaan. Wah, anak saya dari kecil sudah terbuka wawasannya atau mendapatkan pengalaman yang lebih. Nah, sekarang bagaimana tipsnya untuk mendapatkan, untuk kuliah ke luar negeri itu bagaimana langkahnya? Ini saya rangkum jadi delapan langkah. Yang pertama sudah jelas, seperti dibilang oleh Memfeni, moderator kita, dan juga oleh Mas Aziz tadi. Yang pertama, tingkatkan kemampuan bahasa. Dan tentu saja kita tidak serta-merta pintar itu bahasa Inggrisnya harus belajar. Jadi, adik-adik yang sekarang, tadi katanya ada yang masih di bangku sekolah ya, dari sekarang itu bahasa Inggrisnya harus dipacu. Jangan males kursus, atau cara yang paling sederhana kalau adik-adik itu masih di level sekolah ya, musik, ya pasti suka dengar musik. Dengarin musik yang lagunya bahasa Inggris, didengerin kata-katanya. Itu apa? Yang kedua, nonton film. Jadi, oke yang pertama pakai subtitle kan. Itu salah satu langkah saya menambah vocab itu nonton film seperti itu. Jadi, pada waktu kita baca subtitlenya, oh dia ngomong itu, translate-nya ini. Oh dia pakai idiom itu artinya ini. Nah, itu salah satu langkah sederhana. Tapi, untuk kuliah ke luar negeri, kita perlu kemampuan bahasa yang terukur. Jadi, yang pertama untuk mengetahui bagaimana kemampuan bahasa kita, tes dulu Tufel-like. Ya, yang ITP yang non-resmila istilahnya. Banyak yang harganya cuma Rp350.000, nah itu boleh. Dites dulu kemampuan awal kita itu bagaimana. Jadi, kalau seperti dibilang tadi kan rata-rata nih, beasiswa atau kampus di luar negeri itu dia minta minima Rp500.000 sampai Rp550.000, atau bahkan lebih, tergantung jurusannya, kita cari tahu dulu batas bawah kita itu berapa. Tes pertama, oh ternyata tes pertama kita sudah Rp480.000, oh berarti tinggal dikit lagi ini nambahnya. Kalau jedanya itu hanya sedikit antara batas bawah kita dengan yang diharapkan, maka kita cukup fokus pada latihan soal. Trik-trik cara membahas, bagaimana cara menjawab soal. Jadi, beda ya. Jadi, misalnya Anda mau pakai IBT. Jadi, pada waktu saya S2, itu saya pakai IBT. Internet-based TOEFL. Jadi, kenapa beberapa teman saya pilih IELTS? Kenapa waktu itu saya tidak pede pakai IELTS? Karena IELTS itu wawancaranya empat mata. Saya waktu itu rasanya belum sanggup speaking berhadapan langsung dengan kulenya. Jadi, saya pilih IBT. Jadi, IBT itu pakai komputer, tipe soalnya lebih mirip seperti TOEFL paper-based. Ya, Anda pilih ada orang ngobrol, terus Anda pilih jawabannya. Cuma bedanya tidak ada grammarnya saja. Gramarnya akan terlihat nanti pas writing. Ada test writing-nya. Jadi, pada waktu test writing, misalnya kita dikasih pamflet. Terus kita dikasih rekaman orang berbicara, terus kita disuruh rangkum. Kita ketiklah itu. Jadi, itu. Terus pas speaking-nya, kita seperti putri Indonesia. Ada soalnya. Blah, 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 blah. Terus Anda dikasih waktu misalnya 45 detik untuk menjawab. Dimulai dari test. Nah, kita ngobrol lah itu, ngomong sendiri pakai apa itu namanya headset. Nanti suara kita direkam, maka pastikan suara Anda clear, pronunciation-nya jelas, dan jawabannya juga tepat waktu. Nah, gitu. Karena yang mengukurnya kan berdasarkan rekaman itu. Nah, pada waktu S3 ini, saya ambil IELTS. Karena rata-rata orang sudah bergeser ke IELTS. Dan IELTS ini saya akui lebih susah daripada IBT. Kenapa? Karena dia harus fokus listening. Sekali lewat, yang paling susahnya memang listening ya. Sekali satu lewat, biasanya suka lewat semua. Karena dia kan tipenya isi titik-titik. Jadi, sambil dengar, kita sambil isi jawaban. Terus, writing-nya harus tulis tangan. Jadi, pastikan tulisan Anda itu tidak cakar ayam. Ya, seperti itu. Nah, terakhir, kemudian kalau misalnya, tadi kan Anda tes Tufel Light dulu ya. Kalau misalnya jaraknya jauh nih, bedanya. Di syaratkan 550, Anda 450. Beda kan ada 100 poin, itu jauh banget kan. Maka Anda harus kursus. Mau tidak mau harus kursus. Nah, tapi supaya hemat, kursusnya tidak perlu kursus yang reguler. Misalnya dari beginner, kemudian intermediate, kemudian advanced. Kita langsung fokus kursus persiapan tes bahasa. Jadi, biasanya itu melayani yang seperti tadi bilang, misalnya sentral. Itu kayaknya dia punya tes itu. Jadi, kursusnya milih. Pilih kursus persiapan tes bahasa. Nah, dia akan lebih fokus cara menjawab soal. Dan biasa itu lebih cepat. Nah, karena saya kemarin itu berangkat sebagai dosen ya. Alhamdulillah, dosen itu punya fasilitas. Kursus dari Dikti, itu namanya pengembangan kemampuan bahasa Inggris. Jadi, kita daftar dulu. Dan dia minta minimal ITP-nya cuma 450, kalau tidak salah. Nanti, kita dikirim ke lembaga bahasa, universitas tertentu. Pada waktu S2, saya dapat, waktu itu namanya masih ESP ya. Tapi, sama lah maksudnya itu kursus bahasa Inggris. Pertama, saya ditempatkan di ITB. Waktu itu, Tufel saya cuma awalnya 480-an. Keluar dari ITB itu, Tufel saya sudah 500, berapa ya? Gak nyampe 600 sih, tapi 560-an atau 570-an. Nah, kemudian, yang kedua ini saya ditempatkan di UNY. Itu saya sama sekali tidak pernah tes IELTS. Cuma pernah dengar-dengar saja IELTS seperti apa. Dan awal sekali pada waktu pre-test, itu IELTS saya itu 5,5, bahkan masih ada band-nya yang 4,5. Cuma di sana itu dia dilatih terus latihan soal, terus ada tes di pertengahan, kemudian terakhir tes akhir. Nah, Alhamdulillah di tes akhir, itu overall saya 7,5. Cuma mentoknya di writing. Itu berapa kali tes, writingnya gak bergerak-bergerak, masih 6 saja. Ya, walaupun overallnya, tapi Alhamdulillah readingnya dapatnya 9. Itu full score lah istilahnya kalau dia di IELTS. Nah, kalau Anda sudah kursus, maka habis itu Anda harus tes lagi. Tes dengan tes yang sama. Untuk mengukur apakah ada kenaikan atau tidak skor Anda itu. Kalau sudah ternyata memenuhi syarat, baru Anda ambil tes internasionalnya. Ya, apakah IBT ataukah IELTS. Karena ini mahal, jadi pastikan ikut tes ini kalau Anda sudah yakin dengan kemampuan Anda. Baik. Nah, sekarang yang kedua, tentukan kampus yang dituju. Kenapa ini penting? Karena ini mempengaruhi kita diterima apa enggak. Jadi, kita mengenali juga diri kita, kemampuan kita sampai mana. Kita tidak boleh memaksakan diri, aduh harus Harvard nih, harus Oxford nih, harus Stanford nih, mau ketemu dengan mau di Ayunda gitu. Tapi kemampuan kita pas-pas sana, jangan memaksakan diri. Jadi, kalau kemampuan bahasa kita begini, kita fleksibel saja. Kita pilih kampus yang di mana, yang kemampuan bahasanya juga tidak minta yang tinggi-tinggi amat. Kemudian, misalnya, yang dia mintanya writingnya agak tinggi, ya jangan pilih itu kalau writing kita kurang misalnya. Atau ada yang kampus yang GPA-nya mintanya tinggi sekali, IPK-nya itu. Ya, jangan pilih itu kalau IPK kita pas-pasan. Jadi, kita kan tujuannya mau pelihar keluar negeri nih. Nah, maka pastikan kampus yang kita tuju itu menerima kita, namun tetap kita pastikan bahwa kampus yang kita pilih itu bukan terakreditasi ya. Reputasinya baik, ya reputasinya tetap baik. Kemudian, nah ini yang paling penting, cari beasiswa. Dananya dari mana kita kuliah ke luar negeri kalau tidak beasiswa. Karena luar biasa itu, SPP-nya itu bisa 10 kali lipat daripada mahasiswa lokal. Jadi, misalnya mahasiswa di UK itu misalnya mahasiswa lokalnya itu per semester hanya bayar 2.000 pound sterling. Saya bayar 26.000 pound sterling per semester. Nah, itu kalikanlah dengan 20.000 rupiah itu berapa. Maka cari beasiswa. Pada waktu saya S2, saya dapat beasiswa BBPLN Dikting. Karena dosen ya sudah jelas jarurnya ke Dikting. Tapi untuk rekan-rekan yang tidak dosen, silahkan dicari banyak sekali. Tadi sudah di-list juga oleh Pak Aziz. Di sini juga saya list. Ada ISDB, ada Mora kalau dari Depak, ada Fulbright, ada yang dari Jepang, Monbukaga Kusho, ada DAAD dari Jerman, ada Vanier dari Kanada, ada Erasmus kalau mau ke Uni Eropa, ada AAS tadi. Kemudian ada banyak juga beasiswa dari kampus tujuan menawarkan. Mereka menawarkan beasiswa juga ada. Jadi, rajin-rajin buka websitenya. Kuncinya satu, rajin-rajin buka website beasiswanya. Nah, yang kedua, ini kalau saya sama Australia Award ini tidak berjodoh. Pernah saya daftar tapi ditolak. Berjodohnya sama LPDP, Alhamdulillah. Jadi, LPDP ini memang lagi istilahnya itu kembangnya beasiswa di Indonesia karena gaungnya luas dan karena didengung-dengungkan ini dananya besar. Dan memiliki sistem yang lebih baik daripada beasiswa di T. Jadi, memang benar. Yang pertama, saya LPDP itu memiliki beberapa jalur. Ada jalur reguler. Jadi, untuk yang fresh graduate, yang non-dosen, dari NGO itu bisa jalur reguler. Tapi, ini batas usianya agak mepet. Ya, 30-an, 35 apa begitu. Kemudian, ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini kalau dulu ada budi-budi itu masuk ke jalur afirmasi. Sekarang, kayaknya budi sudah ditarik lagi sama Diti. Terus, ada jalur afirmasi 3T untuk daerah-daerah yang terbatas, di ujung-ujung gitu ya. Daerah tertinggal dan seterusnya. Kemudian, ada afirmasi untuk yang santri. Ada afirmasi dia untuk yang prestasi olahraga, seni, dan sebagainya. Nah, saya itu kemarin kan, karena saya dosen, biasanya jalurnya budi nih. Budi LN untuk tujuan luar negeri. Tapi, budi LN itu kemarin kendalanya, dia minta overallnya cuma 6,5 sih. Which is, saya sudah lewat karena overall saya 7,5. Tapi, dia minta each band-nya itu tidak boleh kurang dari 6,5. Nah, karena writing saya tadi 6, saya sadar diri dong, tidak boleh memaksakan diri. Saya ambil jalur lain. Jadi, kita fleksibel nih. Dalam memilih biasiswa harus fleksibel. Saya ambil jalur LPDP afirmasi PNS. Afirmasi PNS ini, dia overallnya dia minta lebih tinggi. Dia minta 7. Tapi, dia tidak ada minimal band. Nah, jadi saya aman. Karena overall saya 7,5. Sudah, saya ambil jalur PNS. Memang lebih rumit karena berkasnya lebih banyak daripada yang reguler. Dokumennya akan lebih banyak. Nah, biasanya tahapannya kalau LPDP, sudah kita misalnya lulus seleksi berkas, itu akan ada tes. Tesnya itu tes berbasis komputer. Nanti kita dikasih undangan bahwa kita akan tes di satu daerah. Dan bisa milih daerah terdekat. Saya kemarin pilih Jogja. Jadi, saya tes tertulisnya, bukan tertulis sih. Tesnya pakai komputer. Jadi, tesnya itu semacam tes matematika dasar. Kemudian, tes psikolog. Kemudian, jadi kalau tips saya, kalau untuk tes-tes yang pribadian begini, jawablah yang istilahnya jawaban yang normal. Jangan yang aneh-aneh gitu lah ya. Yang kira-kira tengah-tengah gitu. Nah, kemudian ada essay. Kalau dulu, LPDP itu essay nulis sebelumnya dikumpul. Kalau sekarang, itu essay-nya itu on the spot. Jadi, kita pada waktu tes nulis, ada waktu writing, langsung muncul soalnya di situ. Kita langsung nulis di tempat. Dengan tema yang diberikan dan temanya itu acak. Jadi, dengan teman kita sebelah itu tidak akan sama. Jadi, nggak bisa contek-contekkan. Tipsnya adalah, biasanya soal tema yang diberikan itu adalah tema yang kekinian. Nah, makanya rajin-rajin baca koran. Apa sih opini orang tentang topik terbaru? Jadi, kalau sekarang misalnya yang paling kekiniannya ini corona nih. Rajin-rajin itu baca berita tentang corona, jadi bahan kita nulis banyak. Nah, tempoh hari saya dapat topiknya TBC waktu itu. Oh, kita nulislah gitu ya. On the spot. Nah, kemudian habis itu lulus tes tertulis itu, tes, ada lanjutnya lagi tesnya LGD. Leaderless Group Discussion. Jadi, kita akan berdiskusi, dikumpulkan dengan beberapa orang dalam satu kelompok dan kita diberikan tema untuk diskusi tentang tema tersebut. Dan yang perlu diperhatikan adalah, selain kemampuan bahasa Inggris Anda dalam berdiskusi, nanti ada tiga orang yang memantau kita, melihat kepribadian kita dalam berdiskusi itu seperti apa. Maka, pastikan Anda jangan terlalu dominan. Tapi juga jangan terlalu, tapi juga tetap harus partisipatif. Tidak boleh dominan, tapi juga tidak boleh diem aja. Kemudian, bagaimana Anda merespon pertanyaan orang? Itu juga diperhatikan. Apakah kita galak gitu ya, dalam maksudnya, oh, kamu salah nih, begini nih, saya yang benar. Itu tidak boleh. Jadi, pastikan attitude kita itu bagus dalam LGD. Nah, habis LGD itu langsung ke wawancara. Wawancaranya kita menghadapi tiga orang, kita tidak beritahu itu siapa, cuma yang pasti satunya psikolog. Jadi, pertanyaannya itu gabung, dalam bahasa Inggris, juga dalam bahasa Indonesia. Yang ditanya yang pertama, posal penelitian, sudah jelas. Karena saya waktu itu S3 ya, perposal penelitian. Jadi, proposal penelitiannya, ditanya kamu mau meneliti apa, begini-begini. Kemudian, yang pertanyaan berikutnya adalah kebangsaan. Bagaimana rasa nasionalisme kita terhadap isu-isu terkini? Jadi, kita harus rajin baca juga nih, waktu itu sedang heboh, temanya itu Papua. Nah, kita harus baca nih, bagaimana pendapat kita, dan pastikan sekali lagi, pendapat Anda tidak neko-neko. Ya, pendapat Anda tidak neko-neko. Kemudian juga, psikolognya juga akan menanyai kita, bagaimana kesiapan kita untuk kuliah keluar negeri, bagaimana kita bawa keluarga apa enggak, nanti keluarga ditinggal bagaimana, terus kepemimpinan kita sejauh ini bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Baru habis itu pengumuman lagi. Nah, kalau LPDP biasanya ada PK, ada PK persiapan keberangkatan, di mana kita akan dikarantina satu minggu, untuk mengenal satu sama lain, menjalin jejaring, intinya begitulah. Nah, LPDP ini seperti yang saya bilang tadi, memang banyak ininya, banyak sekali pecahan, biaya siswanya. Yang pertama sudah pasti LOE ya, maksud saya LA, Living Allowance, atau stipend, atau biaya hidup. Itu tergantung kotanya. Kalau dia di London, tentu lebih mahal daripada saya di Nottingham. Jadi, biaya hidup minimum kota lah. Kemudian, tunjangan keluarga masih ada, tapi terbatas untuk 2 orang. Itu sebesar 25% per orang, dari biaya hidup si studentnya. Kemudian ada biaya buku, itu sebesar 10 juta per tahun. Kemudian ada lagi, dia menanggung biaya asuransi dan visa kitanya ya, keluarga nggak ditanggung. Kemudian ada lagi biaya riset, kalau di luar negeri itu mencapai 150 juta. Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena di luar negeri ini, kita tidak perlu keluar uang lagi untuk meneliti. Nah, itu biasanya, ini tergantung kita dengan supervisor-nya, apakah kita mau memperluas penelitian kita, atau nggak. Seperti itu. Kemudian, biaya seminar, kalau keluar negeri, conference itu juga ditanggung oleh LBDP. Nah, tips yang keempat, gunakan layanan konsultan pendidikan. Ini mempermudah sekali. Jadi, kalau misalnya tadi dibilang sentral-sentral, itu kayaknya nama lainnya IDP ya, kalau nggak salah ya. Jadi, waktu S2 saya pakai Edling, Edling Bandung. Sekarang saya pakai Sun. Saya pakai Sun yang ada di Bandar Lampung, karena lebih dekat ya. Mudahnya apa? Nah, karena kan kadang-kadang begini, kita nih baru sekali ini berurusan daftar ke luar negeri, kok agak ribet gitu ya. Takutnya salah, atau bagaimana visanya kerijek, uangnya terbuangan, sayang. Kita minta bantuan mereka, dan pastikan, kalau pakai konsultan pendidikan, mulai dari awal. Kita harus daftar ke kampus tujuan itu, lewat mereka. Tidak boleh kita daftar sendiri, terus urus visanya baru ke mereka. Nanti kita kena charge. Nah, kalau kita daftar dari awal, kita free of charge untuk pengurusan dokumen. Mereka akan melayani pengurusan dokumen gratis, mentranslate, biasakan orang suka minta translate dengan penerjemah tersumpah. Nah, mereka, translator mereka itu sudah diakui, ya, oleh kampus-kampus tujuan di negara yang bekerja sama dengan mereka. Jadi, tidak perlu lagi cari penerjemah tersumpah. Langsung sama mereka saja. Dan biasanya, konsultasinya bisa terus nih, via apa saja biasanya. Begitu, dan mereka welcome. Dan biasanya juga mereka rajin mengadakan pameran-pameran pendidikan. Jadi, kalau Anda mau tanya-tanya, silakan saja. Nah, yang kelima yang penting sekali, jalin jejaring. Kita tuh di negeri orang tidak bisa hidup sendiri. Jadi, kita harus dengan orang itu harus merangkul. Sebelum berangkat pun, kita harus sudah kenal siapa yang sudah ada di kampus itu. Kita kontak. Gimana nanti? Kalau tipsnya cari rumah, bagaimana? Kalau nanti saya di bandara, kira-kira bagaimana ya? Dan jangan sungkan untuk minta tolong. Minta tolong dong dijemput, atau carikan ini, carikan itu. Boleh. Biasanya mereka terbuka, karena mereka sudah merasakan hal yang sama. Itu yang di atas itu, foto saya di nothing home, waktu pengajian dengan bapak-bapak ibu di sini. Yang di bawah itu, sholat id kemarin, itu dengan rekan-rekan dari dosen Muhammadiyah. Dan yang di bawah kanan itu adalah rekan-rekan saya, pada waktu saya di Tohoku University Jepang. Jadi, dengan bersama tuh, biasanya kita lebih, ada apa lagi, kalau jauh dari keluarga ya, kita butuh orang lain untuk bercerita. Yang ke-6 yang tidak kalah penting, siapkan dana cadangan. Loh, kan katanya ada biaya siswa. Oke. Biaya siswa itu, pertama, dia tidak langsung cair. Dia cairnya biasanya agak dekat-dekat berangkat. Sedangkan, sebelum keberangkatan, dalam proses itu, kita sudah harus keluar biaya. Mau, misalnya, ngurus, tas kesehatan, itu pakai biaya. Transportasi ngurus dokumen, itu biaya sendiri. Akomodasi selama mengurus dokumen, apalagi kita di Lampung, sedangkan dokumennya rata-rata di Jakarta, itu bolak-baliknya itu biaya sendiri. Nah, itu harus dipikirkan. Apalagi kalau kita mau bawa keluarga, itu sudah pasti, ekstra dana yang harus disiapkan. Yang berikutnya, kalau sudah semua nih, maka dokumen keberangkatan harus, disiapkan. Ya, urus paspor, visa bisa lewat konsultan tadi. Nah, yang terakhir, yang paling penting, berdoa, dan jangan menyerah. Jangan nyerah, lihat dokumennya banyak banget, jangan nyerah, lihat aduh saingannya banyak banget, jangan menyerah, kok ya aku kayaknya nggak pinter, jangan nyerah, kok kayaknya bakal sulit, jauh dari keluarga, dan seterusnya. Jangan menyerah, berdoa, insya Allah dikasih yang baik. Nah, itu saja dari saya. saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih, Memkartika, luar biasa ya. Banyak tips, buat adik-adik pelajar juga, tadi disampaikan. Sekarang, kita ke tanya jawab. Oke, boleh dilihat. Oh, ada teman Memkartika nih, Primanda, ngirim love deh. Oke, yang mana Mas B, pertanyaannya? Apakah harus memiliki pengalaman kerja dulu, dan memiliki pengalaman organisasi, untuk bisa lulus beasiswa LPDP? LPDP? Coba Mem, gimana Mem? Oke, kalau Anda, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa, LPDP ada jarur reguler untuk fresh graduate, jadi tidak perlu, punya pengalaman kerja tidak apa-apa. Jadi, kalau Anda ambil jarur reguler, reguler, kalau Anda fresh graduate, ambil jalur itu. Dia tidak butuh pengalaman kerja. Tapi, pengalaman sekecil apapun, akan penting. Karena saingan Anda tadi, itu pasti menonjolkan diri masing-masing. Maka, pastikan Anda juga menonjol. Gitu ya, tonjolkanlah, yang menurut Anda tidak penting pun, ditonjol-tonjolkan saja. Menurut kita, aduh, cuma pramuka, misalnya, eh, pramuka kalau kita menulis dengan baik, kita promosikan diri kita dengan baik, akan terlihat, penting sekali kita itu. Nah, yang penting adalah, bagaimana cara Anda menjual, diri Anda itu. Diri Anda. Oke, terima kasih Mem. Kemudian ini Mem, ada pertanyaan dari Youtube, dari Andrew. Terima kasih untuk materi yang luar biasa. Mohon tips agar segera di-approve, rencana penelitian, dan mendapat supervisor. yang bagaimana? Oke, ini yang paling sulit, ya, tahapan yang paling sulit. Jadi, seperti yang saya bilang, pada waktu kita menentukan kampus tujuan, tentukan juga jenis kuliah yang, perkuliah yang mau kita pilih. Kalau, kita mau pilih by studies, atau coursework, itu biasanya dia tidak, tidak mesti meminta proposal. S2-nya, tidak minta proposal. Tapi kalau kita memilih by research, itu biasanya dia pasti minta proposal. Nah, saya begini, saya sudah berapa kali gitu, nyari supervisor gitu, akhirnya sampai ketemu, trik bahwa, lebih baik kita incar dulu, itu kampusnya. Yang pasti, yang sesuai dengan kemampuan kita tadi itu. Kita pilih kampusnya, terus kita lihat list supervisor-nya pada prodi yang kita cari, yang kita minati. Kita cari di situ nama supervisor, yang penelitiannya, kira-kira kita minati, atau sejalan dengan penelitian kita, dan kira-kira minat dia kemana. Baru kita bikin, posalnya, membuat dia tertarik dengan kita. Jadi, alih-alih kita membuat proposal sendiri, terus kita ajukan kemana-mana, dan belum tentu disukai supervisor, lebih baik kita incar dulu supervisernya, kita buat tulisan yang kira-kira bakal menarik hatinya. Baru kita hubungi. Nah, dengan supervisor saya yang di-Natingham sekarang ini, awalnya saya majukan, itu sudah saya incar beliau itu, oh minatnya ke sini, saya tulis proposal, dan terakhir pun ternyata dia tidak cocok dengan jenis pilihan tanaman yang saya pilih, dan dia bilang begini, saya sepertinya tidak bisa, tapi kalau kamu masih mau pakai proposal ini, akan saya carikan supervisor lain, tapi kalau kamu mau tetap dengan saya, arah penelitian saya sekarang lagi begini. Nah, saya pikir begini, nyari supervisor lebih susah, maka saya lebih pilih ganti proposal. Jadi, saya ganti proposal sesuai dengan jalur beliau, dan Alhamdulillah beliau menerima. Dan sekarang, saya bekerjasama dengan associate professor Anthony Bishop dari Plan Science. Masih ada, dari siapa? Mutia. Oke, dari Mutia, Mem. Oke, izin bertanya, jika untuk jurusan bioteknologi di Australia, kira-kira rekomendasi di universitas apa ya? Jadi begini, bagus juga seperti yang diserangkan Mas Aziz tadi, kita lihat, oh, universitas ini fokusnya kemana, kemana, kemana. Jadi, kalau di Flinders, tempat saya tadi itu, dia health science-nya bagus sekali, dan kebetulan bioteknologinya di bawah health science. Jadi, Flinders boleh. Yang lain juga boleh. Jadi, yang penting begini, kalau Anda mau bioteknologi, dan mau di Australia, carilah universitas yang kira-kira bioteknologinya, syaratnya itu bisa Anda penuhi. Daripada Anda memaksakan, oh, bioteknologi di universitas X ini bagus nih, harus ke situ. Tapi kita memaksakan diri dan ujungnya nggak keterima. Lebih baik, cari bioteknologi di universitas tersebut yang Anda bisa kira-kira masuk ke situ. Itu saran dari saya sih. Oke, terima kasih, Mem. Kemudian ada dari Ibu Rosalina tentang short course, Mem. Berapa lama kemarin? Kemudian saran beasiswa, oh, dan saran beasiswa kemudian boleh juga, Kak, membawa keluarga? Oke, kalau short course, sebenarnya Mem sendirian, Nah. Iya, kalau short course kita tidak boleh bawa keluarga, dan itu lamanya hanya 2 sampai 3 bulan. Jadi ya wajarlah ya, tidak usah bawa keluarga, malah repot tadi bawa keluarga. Tapi kalau beasiswa pada umumnya, itu boleh membawa keluarga, tapi mereka tidak menanggung. Ya, tidak menanggung. Dan kalau LPDP masih dia memberikan tunjangan keluarga, cuma dalam kondisi COVID, peraturan yang terbaru adalah tidak boleh membawa keluarga. Jadi studentnya harus berangkat, keluarga tidak boleh mengiringi gitu. Untuk yang angkatan 2020 ya, perlu diterima di 2020. Itu karena COVID, kondisi COVID saja. Kedepannya mungkin sudah boleh lagi. Cuma yang perlu diingat, kalau bawa keluarga, kita harus siapkan semua. Bagaimana mental keluarga kita, berpindah ke negara yang baru, kemudian bagaimana nanti mau hidup di sana, rumahnya bagaimana, biaya bagaimana, sekolah anak bagaimana, harus dipikirkan matang-matang. Oke, baik mem, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan mengenai konsultan pendidikan yang tadi, mem. Seperti saat Adlink, IDP tadi, kira-kira biayanya kisaran berapa ya, mem? Gratis. Oh, gratis. Kalau Anda mendaftar ke universiti tersebut, dari awal lewat mereka. Jadi, karena mereka akan dapat fee dari universiti tersebut, dan fee-nya lumayan saya dengar ya. Jadi, pastikan kita daftar. Jadi, ada teman saya yang begini nih, dia daftar dulu, ke suatu universiti, dan begitu sudah dapat LOE, baru dia minta bantuan ke konsultan pendidikan, dan mereka menolak. Nah, mereka menolak, karena harus dari awal terdata bahwa kita itu masuk dengan bantuan, entah itu IDP, entah itu Adlink, entah itu Sun, dan sebagainya, baru mereka akan dapat fee dari universiti, dan mereka akan melayani kita free of charge. Gratis. Tapi, kalau Anda sudah daftar sendiri, maka untuk pengurusan selanjutnya, Anda akan dikenai biaya layanan, atau biaya servis, yang lumayan ya, bisa jeti-jeti-an juga itu. Oke, kalau untuk di Bandar Lampung, apakah ada, Mem, konsultan pendidikan? Ada. Sun, saya pakai itu di Bandar Lampung. Sun, IDP juga ada kayaknya. Adlink tuh, saya lupa, masih ada nggak ya Adlink, tapi pernah Adlink tuh buka pameran pendidikan juga sih di Bandar Lampung. Ada kok ada di cari aja. Misalnya di Palembang ya, Mem. Di sini cuma pameran aja. Oke, berarti... Oke, yang Adlink ya. Kalau Sun, ada. Sun ada. Sun ada, berarti buat nanti, mengarahkan mahasiswa yang mau coba-coba, berarti bisa ke Sun itu ya, Mem, ya? Ya, ada Sun. Ada Sun, dan dia juga ada kursusnya, kalau mau tadi kursus IELTS atau IDP ya. Oh, di Sun juga ada. Dia juga melayani kursusnya. Oh, berarti... Ada. Di Sun itu tidak cuma konsultan pendidikan aja, Mem, ya? Berarti ada kursus juga, misalnya kayak... Ada. Kita kan belum kenal, Mem, IELTS gimana, karena kan di kampusnya cuma topal preparation biasa, gitu, kan? Jadi kan mereka bisa ke sana ya. Mungkin nanti dari pihak Sunnya pun membantu ya, mengarahkan nanti untuk daftar di mana-di mana gitu ya, Mem, ya? Oh, iya. Dulu itu IDP juga pernah menawarkan kursus. Mereka akan buka kursus dengan, tapi dia harus minimal berapa orang dulu itu, dengan share, share budget. Jadi misalnya untuk sekian orang berapa, jadi dipecah satu orang berapa juta, gitu. Memang agak mahal biaya kursusnya. Nah, untuk yang, lagi yang belum pernah terbiasa dengan tes IELTS, intinya tuh tes IELTS itu dia ada listening, kemudian seperti saya bilang tadi, denger, terus ngisi titik-titik, terus ada gambar denang atau lihat gambar, terus menunjukkan gambarnya di mana, kemudian ada, kemudian writing, writingnya dikasih tema biasanya, writingnya ada dua. Yang pertama itu biasanya kita disuruh membaca grafik. Grafiknya begini, kita harus cerita grafiknya bagaimana. Yang kedua, dikasih topik, terus kita harus mengembangkan topik tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian ada speaking, sudah jelas. Speaking wawancara seperti saya bilang tadi. Nah, tips kalau untuk meningkatkan nilai speaking adalah banyak-banyak menggunakan idiom, supaya kita seperti native speaker. Jadi, instead you say misalnya, I'm confused to pick between this A choice or the B choice, kita lebih baik kita pilih, I get caught in a 22, catch of a catch 22 situation. Jadi, dia lebih suka pakai yang idiom. Kalau pakai idiom itu pasti nilai speakingnya naik. Nah, gitu. Kemudian satu lagi, reading. Reading itu juga ada tipsnya sebenarnya ya, tergantung tipe soalnya. Karena ada tipe yang dia benar-salah, ABC, terus ada juga yang beberapa pilihan yang harus dijawab dalam satu pertanyaan, gitu. Jadi, tipe soalnya lebih ribet daripada IBT kalau IELTS menurut saya. Jadi, benar-benar harus dikenali dulu sih tipe tesnya. Jadi, memang karena beda banget tipenya, Mem, yang antara IBT dan IELTS, ya Mem. Betul. Dan untuk IELTS juga speakingnya harus dengan native, ya Mem? Enggak, kayak... Dengan native. Dengan native. Biasa itu enggak ya, Mem? Enggak. Jadi, yang pakai komputer itu biasanya kalau dia IBT. Tapi kalau IELTS dia pakai native. IBT juga agak susah cari tempat untuk belajarnya, tempat tesnya, apalagi untuk IELTS ya. Jadi, wajar ya, Mem, kalau IELTS itu mahal ya, Mem, bayarnya. Mahal. Apalagi kalau dolarnya lagi naik, ya. Ya, 4 jutaan gitu ya, Mem. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba dilihat. Oke, bagaimana pengalaman selama perkulian, Bu? Oh, iya. Di luar negeri apa ada kesulitan-kesulitan yang belum... Oh, ya, tak terduga sebelumnya mungkin. Mungkin termasuk karena COVID ini ya, Mem, ya. Apa ada kendala untuk praktikumnya? Apa gimana, Mem? Sharing pengalaman, Mem? Oh, iya. Kalau khusus selama COVID, ya. Kalau khusus selama COVID, karena saya penelitian murni, itu terasa sekali efeknya. Karena kita tidak bisa pergi ke lab. Sedangkan kita, kerjaan utama kan kita di lab. Jadi, cuma karena supervisor saya ini orang yang rajin, kita WFH itu kita meeting, itu setiap hari via Microsoft Teams, itu setiap hari jam 9 pagi kita meeting. Setengah jam selalu ditanya, kemarin kita ngapain hari ini, kita mau ngapain? Besok ditanya lagi, kemarin ngapain hari ini, kita ngapain? Supaya kita produktif setiap hari. Nah, sekarang, Alhamdulillah, ini di UK sudah mulai istilahnya itu, kalau di Indonesia diistilahkan pelonggaran lah, ya. Jadi, kita sudah boleh masuk lab, tapi dibatasi. Jadi, okupansinya itu bertingkat, dari mulai 10%, 25%, sampai 50%. Nah, Alhamdulillah, saya masuk yang orang-orang pertama yang boleh masuk awal. Jadi, dibatasi itu, saya dapat jatah seminggu itu cuma 3 kali, totalnya 2,5 hari. Jadi, saya dapat Rabu setengah hari, Kamis dan Jumat full satu hari, satu hari. Nah, yang senen selasa Rabu, kita WFH. Seperti itu. Kalau secara umum, di luar negeri tentu saja pengalaman, kita harus pintar beradaptasi. Ya, karena kita kan di negeri orang. Kita tidak boleh merasa, ini istilahnya begini ya kalau bahasa Indonesia itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana kehidupan di negara yang tepat itu, mungkin berbeda dari Indonesia, tapi itulah yang harus kita pahami. Jadi, misalnya di luar negeri nih, ini lagi summer nih, kita biasa nih lihat misalnya ada wanita-wanita atau cewek yang pakai bajunya seksi, terbuka, yang di Indonesia tuh mungkin kalau udah pakai begitu, dikena hujat netizen lah. Disini harus menahan diri dong. Tidak boleh kita menghujat orang, oh disini kan memang culture-nya mereka. Jadi, kita harus pintar-pintar beradaptasi. Dan yang kedua mungkin, listeningnya ya, kalau misalnya kita tadi, aduh IBT, IELTS, oh listening kita bagus. Disini kita menghadapi listening test setiap hari. Karena kita mendengarkan orang, kan sehari-hari pakai bahasa Inggris. Di kuliah juga pakai bahasa Inggris. Jadi, kadang-kadang, ya jangan malu, jangan malu bahwa kita, kalau kita nggak ngerti, kita ulangi saja. Oh, tadi maksudnya ini ya. Jadi, mereka akan membetulkan. Jadi, enaknya dengan orang bule itu adalah, mereka respect dengan orang yang berbahas, yang non-English speaking background. Jadi, orang yang belajar bahasa Inggris itu, mereka respect. Jadi, jangan takut salah, jangan takut gramarnya nggak benar. Kalau di Indonesia kan gramarnya salah, langsung kena hujat. Aduh, salah nih kamu ngomongnya. Disini nggak. Selama mereka mengerti apa yang kita omongin, mereka nyamuk. Mereka terima. Jadi, tidak perlu takut bahasa Inggrisnya salah-salah. Pede aja. Di sana nggak banyak netizen julid ya, M. Jadi, nggak takut. Iya. Tidak banyak netizen julid. Oke. Mbak Dira, masih ada pertanyaan? Mana, Mbak Dira? Oke, yang mana? Oh, ke mana dan bagaimana cara kita bisa daftar ke konsultan pendidikan IDP or Sun? Oh, tadi. Apakah bisa online atau harus langsung ke TKP gitu, Mbak? Mbak, ke mana? Awalnya saya dulu lewat WA. Lewat WA. Saya dapat nomornya. Kita kan biasa lah ya, dari mulut ke mulut ya. Oh, yang bantu saya di Sun, Mbak, ini nih. Tapi biasanya mereka tuh berbagi. Kalau orang Australia yang ngurusnya ini, kalau mereka mau ke Inggris, yang ngurusin ini. Tapi mereka akan menyalurkan. Jadi, biasanya bisa lewat WA. Selama ini saya juga pakai WA. Terus, kalau misalnya ada yang perlu memang dokumen itu diantar langsung, kita datang langsung. Jadi, dan rata-rata tuh via email. Semua dokumen tuh via email. Bu, kirimin ini. Oke, kita kirim. Bu, kirimin ini. Jadi, saya bertemu dengan agen Sun itu paling bisa dihitung dengan jari ya. Semuanya by phone, by email. Jadi, nggak harus datang ke tempatnya langsung sih. Nah, waktu short course kemarin itu ada pertanyaan short course. Iya, short course-nya bisa lewat nggak memang? Iya. Jadi, short course itu biasanya tergantung tipe short course-nya. Ada short course yang meminta LOE dulu. Ada short course yang tidak. Yang biasanya kampusnya dikasih. Ditentukan oleh dikti bahwa Anda akan ditempatkan di kampus ini, di kampus ini, di kampus ini. Jadi, tergantung Anda. Jadi, kalau misalnya mau harus nyari LOE sendiri, ya, khususnya dari awal lewat konsultan. Supaya visanya bisa mereka urusi tanpa biaya. Oke, terima kasih banyak, Mem. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan. Nanti kalau masih ada bisa capri ke Mem Kartika. Yup. Walaupun nomor WA-nya baru nih, nanti bisa tanya ke Panitia ya. Oke. Terima kasih banyak, Mem, atas serinya. Semoga kuliahnya lancar di sana dan keluarga cepat bisa nyusul ya, Mem. Amin. Amin. Supaya tidak homesick sama bide. Oke, kami banget ya, Mem. Iya. Juga buat yang lain, terus bersemangat ya. Jangan patah arang. Maju terus. Semoga berhasil. Insya Allah. Terima kasih banyak, Mem. Sama-sama. Sekarang kita lanjut ke pemateri kita yang terakhir, Mr. Deddy Subandowo. Mr. Deddy, sudah bangun belum Mr. Deddy? Halo. Deddy Subandowo, oke. Videonya, Mr. Oke, sudah. Oke. Oke. Mr. Deddy Subandowo sekarang sedang menempuh S3 di Hongaria. Mungkin adik-adik belum terlalu familiar ya, Hongaria, apakah di sana negeri kelaparan seperti Hongri gitu ya. Karena melihat Mr. Deddy Subandowo semakin slim. Oke. Mr. Deddy ini, kebetulan salah satu dosen dari WMetro, pendidikan bahasa Inggris. Beliau kemarin S2-nya di UGM ya, di UGM linguistik. Oke, dan Alhamdulillah S3-nya bisa di Hongaria. Padahal niat awalnya mau ke Zimbabwe, tapi ternyata Hongaria yang menerima ya, Mr. Oke, Mr. ini saya ingatkan kembali, Mr. bahwa audiens kali ini bukan cuma mahasiswa, tapi ada juga pelajar, guru, dan dosen ya, Mr. ya. Makanya kita pakai bahasanya yang gampang dimengerti, pakai bahasa Indonesia saja, Mr. Jangan bahasa Inggris seperti di kelas. Oke, Mr. Mr. boleh sharing sama kita sekitar 15-20 menit, karena sepertinya lebih banyak yang ingin bertanya ya, Mr. ya. Oke, Mr. silahkan, Mr. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, waktu bunga Riga Mungkin di Indonesia sekarang sudah sudah asap Oke, Mr. turpiknya boleh agak deketin lagi suaranya lembut banget Oke, mungkin oke, tes dulu suaranya Bagaimana sekarang? Ya, lumayan, lumayan Oke, ya Terima kasih waktunya sudah diberikan kepada Satya untuk sharing pengalaman mendapatkan kriaya sesuatu ke luar negeri Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kedua pemateri ya yang beri kesenganan informatif dari ketika untuk mengenai bagaimana cara mendapatkan kriaya sesuatu ke luar negeri begitu pula dengan yang aku alami selama ini jadi mendapatkan biaya sesuatu butuh perjuangan jadi kita pengen mulia hari ini terus kita pengen dapat biaya sesuatu juga hari ini gak bisa seperti itu butuh proses saya mulai mencari saya mulai mencari beaya sesuatu dimulai pada tahun 2014 nah kalau tadi Mas Aziz pingin ke Eropa tapi malah keterimanya di Australia kalau saya kebalikannya dulu saya keterimanya di Australia tapi beaya sesuanya keterimanya di Eropa nah jadi ya kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan jadi ya jadi yang seperti mempunyai tadi bilang juga bahwa ini fleksibel aja dan sudah banyak beaya sesuai itu yang saya apply ya mulai dari AAS tadi ya saya tidak mencari juga di AAS terus ada New Zealand Scholarship terus BPP LM itu juga saya rejected dari LPDP juga saya rejected jadi sudah banyak sekali rejection dari platform macam-macam beaya sesuatu tersebut tapi itu tidak patah semangat selagi saya masih bisa berusaha selagi dokumen yang saya gunakan masih valid masih aktif itu kita coba apply aja dan pada akhirnya saya menemukan beaya sesuai yaitu saya akan share mengenai beaya sesuai stipendium penghormat kum dari pengharian nah pada kesempatan ini saya akan fokus ke beaya sesuai S3 tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau ada yang bertanya mengenai beaya sesuai master ataupun bachelor karena pada tahun ini ini good news juga pengharian stipendium pengharian itu meng-cover studio yang sebelumnya tidak ada sebelumnya cuma master dan BSD tetapi untuk kali ini saya akan fokus ke BSD apakah video saya bergerak atau staff video videonya sih jalan cuma suaranya agak keresek gitu mungkin apa micnya dipegang aja mister oke saya coba ya coba mister ini karena disini masih masih pagi mendilang jadi saya harus akan namanya make my voice mungkin saya enggak pakai nah itu aja mister lebih bagus seperti suara artis-artis pada umumnya oke jadi adik-adik disana masih pagi jadi mister tidak bisa ngomong kuat-kuat takut nanti tetangga kamarnya bangun ya ini masih pagi banget oke mister bisa lanjut oke sebentar ya ini sebentar saya mau cek untuk loudspeaker ya oke jadi begini perkenalan dulu nama saya tadi Deddy Subandowo saya pengajar di Universitas Muhammadiyah Metro di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan saya mengajar di UM itu sejak tahun 2012 dan sekarang saya menimba ilmu di kampus Pasman Peter Catholic University mengambil jurusan Light Linguistik atau Linguistik Terapan nah dengan skema tentunya skema beasiswa stipendium hungarikum dan beasiswa ini akan meng-cover seluruh studi saya disini termasuk allowance termasuk accommodation sama living cost dan dan rencananya karena saya diterima 2019 kemarin dan semoga saya tidak mundur karena kalau mundur itu bisa biayanya mahal sekali nah gitu jadi kita harus harus trik harus tepat waktu 2023 semoga bisa selesai dan disini saya akan menjelaskan detail mengenai beasiswa stipendium hungarikum beasiswa ini masih terdengar asing karena ini masih baru untuk Indonesia tapi untuk beberapa negara beasiswa ini sudah sangat terkenal sekali cuma untuk Indonesia ini baru mulai 2017 dan baru beberapa alumni yang lulus dari beasiswa stipendium hungarikum dan untuk periode pendaftaran ini annual ya jadi setiap tahun dimulai biasanya di bulan Desember pendaftarannya itu di bulan Desember sampai Januari jadi waktunya sangat singkat sekali dan disitu kita harus apa ya berburu berburu letter offer berburu kampus dan dan waktunya sangat cepat intinya dan di next slide itu ada proses pendaftaran beasiswa yang pertama kita harus apply online jadi enaknya beasiswa stipendium itu adalah all in one jadi ketika kita apply beasiswa ini cukup satu saja kita daftar online disitu register nanti disitu akan menghubungkan ke semua institusi ke semua universitas ke semua jurusan jadi kita gak usah pusing kalau kalau aku jurusannya matematika kalau aku jurusannya mungkin biologi kalau aku jurusannya mungkin sastra atau apa itu kampusnya yang cocok apa ya gitu jadi disitu akan sudah di list ketika kita mendaftar seumpamanya bidang kita biologi nanti disitu akan muncul kampus-kampus yang direkomendasikan yang sesuai dengan bidang studi kita jadi kita tidak usah tidak perlu susah-susah mencari satu-satu begitu dan disini saya tampilkan websitenya itu ada apply.stipendiumhungarikum.hu jadi nanti tinggal klik saja disitu lengkapi semua informasinya lengkapi semua informasinya lengkapi semua dokumennya berkas-berkasnya selagi itu selagi dokumen yang kita upload itu sesuai dengan permintaan mereka insyaallah semuanya akan lancar terus disitu ada di bulan berikutnya itu ada seleksi berkas nah disini juga ada sistem gugur begitu karena mungkin ketika kita upload berkas ada yang korab ada yang ada yang apa namanya ada yang error atau ada yang tidak sesuai dengan apa yang stipendium hungarikum ini minta begitu jadi di tahap ini tahap pertama itu adalah seleksi berkas dan bagi yang lolos itu akan ke tahap seleksi kampus tadi kan kita sudah memilih kampus ya nanti akan ada interview atau tes ya kalau dari dari mahasiswa PhD itu biasanya ada interview dari fakultasnya gitu kalau master biasanya mereka ada tes tapi ini tergantung dari kampusnya masing-masing dan setelah mereka mengumumkan kandidat yang akan menerima biasiswa maka mereka akan berkonsultasi dengan dikti yang ada di Indonesia apakah mahasiswa yang bersangkutan layak atau tidak mungkin track recordnya di Indonesia mungkin bagus gitu ya oh ini rekomendasi atau mungkin ini ada track record mungkin yang kurang baik gitu jadi mau dikti itu punya hak untuk meng-cancel kandidat tersebut nah terus berikutnya ada aplikasi visa ya jadi setelah diumumkan diumumkan final result itu semua sudah keterima dan lanjut ke aplikasi visa dan semua aplikasi visa ditanggung oleh pemerintah pengharia dan di di tahap terakhir itu ada kedatangan di hungaria nah nanti ketika teman-teman atau ini nih generasi solusi sukses masa depan ini yang pengen ke hungaria terus belum pernah tahu nih negaranya hungaria itu dimana jadi gak usah bingung nanti saya disana kesasar atau apa begitu nanti bagaimana bagaimana nah kita disini ada namanya wadah ppi hungaria yaitu persatuan pelajar Indonesia hungaria di masing-masing negara itu punya ppi nah di hungaria ini juga punya ppi jadi nanti teman-teman dari ppi itu sudah siap di bandara untuk mengantar kalian semua ke kampusnya masing-masing jadi gak usah khawatir ya dan di slide berikutnya itu ada dokumen yang harus disiapkan jadi kalau mau daftar beasiswa ini ini yang paling penting dokumennya harus disiapkan yang pertama adalah paspor ya mau daftar kuliah ke luar negeri gak punya paspor pasti gak bisa harus punya paspor ya dan minimal paspornya itu 6 bulan jatuh tempo jadi sebelum jatuh tempo 6 bulan itu kita bisa mendaftar tapi kalau kayak 5 bulan 3 bulan itu pasti reject lebih baik kita memperbarui lagi biar panjang terus ada surat surat keterangan bebas AIDS ada hepatitis B dan C nah ini dikeluarkan dari pemerintah dari pemerintah bisa dari rumah sakit bisa dari lab atau apapun terus oh ya semua dokumen disini dalam bahasa Inggris ya terus ada motivation later jadi mereka akan menilai karena 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 mereka tidak bertemu ya tidak bertemu dengan kandidat karena banyak yang daftar jadi mereka menilainya itu berdasarkan dari motivation later jadi bagaimana cara kalian menjual diri kalian maksudnya begitu kan aku tip ya di motivation later itu maka baik-baik rayu-rayu begitu ya karena kalian ingin mendapatkan beasiswa jadi bagaimana caranya untuk membuat motivation later yang baik nah sepertinya ini bisa cari bisa googling kok banyak contohnya terus bukti kemampuan bahasa nah disini saya sarankan untuk menggunakan IELTS ya untuk PSD itu disarankan 6,5 overall nah enaknya di Hungaria itu mereka tidak punya minimal band score jadi berapapun band scorenya asalkan overall semua kayak writingnya speaking listening reading itu ketika dicumlahkan semuanya 6,5 insyaallah itu lulus begitu maksudnya lulus administrasinya begitu tanpa harus kayak seperti tadi Mem Kartika bilang untuk yang LPDP 6,5 tapi tidak boleh di bawah 6,5 nah untuk di Hungaria sendiri mereka tidak ada syarat itu dan untuk S2 untuk master itu 6 itu sudah bisa mendaftar beasiswa atau setara dengan B2 level karena di Eropa itu mereka menggunakan sistem CEFR jika saya tidak salah nah itu setara dengan B2 level itu mulai dari 6,6 setengah ya 6,6 setengah terus ijazah dan transkip S1 S2 untuk yang dokter kalau untuk yang master ya S1 aja dan itu jangan lupa diterjemahkan karena semua berbasis online dokumen itu di upload online dan semua harus berbahasa Inggris terus ada berkas pendaftaran online ini ketika kita sudah successful itu kita print out maksud saya bukan print out kita download PDF-nya nah itu nanti sebagai bukti pendaftaran beasiswa terus ada proposal penelitian ini untuk yang PSD untuk yang dokter kalau untuk yang master tidak diwajibkan membuat proposal penelitian tapi untuk PSD itu wajib untuk tahun ini wajib waktu 2009 itu masih disarankan disarankan maaf maaf untuk proposal itu wajib maaf untuk proposal tetap wajib ya untuk PSD untuk master itu tidak dan untuk surat rekomendasi dari calon supervisor atau fakultas itu wajib untuk PSD gitu dan next slide itu ada cara mendapatkan supervisor dan surat rekomendasi nah ini penting sekali untuk yang mau lanjut S3 atau PSD disini itu wajib ini yang tadi saya bilang bahwa untuk tahun ini mendapatkan supervisor atau rekomendasi letter of recommendation dari calon pembimbing kita itu wajib wajib ya sekarang dan bagaimana caranya ini susah-susah gampang karena kita hanya memiliki waktu mungkin satu bulan begitu ya untuk searching untuk searching untuk menemukan supervisor yang cocok dengan penelitian kita nah enaknya makanya saya tadi bilang bahwa di Hungaria itu mereka sudah all in one jadi disitu kita tinggal masukkan research interest kita apa nanti disitu akan muncul nama-nama profesor dan kampusnya jadi kita tinggal klik aja nama profesor itu nanti akan muncul email dan research interest mereka nah kita tinggal lihat kita checklist aja kita 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 cocokkan apakah kira-kira minat gak ini ya mirip gak atau punya relasi yang sangat dekat gak dengan dengan proposal penelitian kita semakin dekat maka semakin cepat dapat supervisor nah untuk beasiswa stipendium bunga rekum itu kita bisa memilih maksimal dua kampus itu wajib memilih dua kampus ya tidak boleh lebih tapi nanti bisa kalau keterima dua-duanya kita bisa memilih salah satu nah cek bidang keahlian calon supervisor ya tadi yang sudah saya bilang bahwa ada website-nya sendiri nanti kita langsung bisa cek ke kampusnya atau cek melalui aplikasi atau website pencarian keahlian supervisor kalau sudah ketemu supervisor-nya namanya sudah ada email-nya sudah ada langsung kita PHP-in ya kita supervisor-nya kita PDKT-in lah gitu jadi ya untuk untuk mendapatkan letter of offer ya itu gampang-gampang susah jadi kalau kita tiba-tiba gak kenal kok sok kenal begitu pasti langsung direcek ya jadi menggunakan bahasa yang bahasa yang formal bahasa yang yang tidak apa ya namanya mungkin menyinggung begitu dan setelah itu setelah kita kirim email kita akan diminta biasanya akan draft proposal penelitian kita bagaimana mereka akan melihat apa yang sudah kita tulis untuk calon disertasi kita terus yang berikutnya jika setuju profesor tersebut atau dari staff atau dari pihak fakultas itu menyetujui maka mereka akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendaftar beasiswa stipendium karena surat ini akan di email ke kita dan kita harus upload di website stipendium tadi jika ditolak bagaimana maksudnya jika ditolak jika supervisernya bilang oh penelitiannya ini tidak sesuai dengan bidang saya oh ini sepertinya bukan minat saya jadi kita bisa mencari lagi calon supervisor di kampus yang sama atau kita minta biasanya beliau menawarkan kayak tadi mem kartika bilang kalau kamu masih minat dicarikan profesor lain mungkin atau mungkin mengikuti profesor tersebut ganti penelitian tapi masih tetap dengan profesor tersebut oke nah untuk berikutnya untuk slide berikutnya itu mengaiti pengumuman karena proses seleksi ini setiap tahun jadi beasiswa ini dimulai di bulan Desember biasanya ya war-waranya itu di bulan Desember dan berakhir di bulan Juli jadi ada sekitar mungkin 6 bulan itu prosesnya sangat panjang ya prosesnya sangat panjang jadi kalau tahun ini kita gagal apakah kita di blacklist tahun depan untuk daftar enggak jadi kapanpun kalian bisa tahun ini gagal tahun depan masih bisa daftar lagi tahun depan gagal masih bisa daftar lagi selagi kalian masih valid dokumennya dan jika dinyatakan lulus maka akan diterbitkan namanya LOE letter of acceptance letter of acceptance atau surat penerimaan kalau kita diterima di kampus A, B, C, dan D itu akan di upload di 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 website-nya dan untuk pengajuan visa nanti kalau kita enggak punya LOE pak visa kita akan ditolak dan ada juga oh ya untuk ketika mungkin kita upload dokumen mungkin ada dokumen yang belum waktu itu belum keluar contohnya mungkin kalian sudah tes IELT tapi masih nunggu sedangkan deadline-nya sudah mau tutup nah bisa nanti disitu ada namanya missing document jadi kita menulis bahwa nanti akan ada dokumen susulan nanti dokumen ini harus disusul di bulan Juli ya di bulan Juli kalau dokumen tetap tidak disusulkan maka kita akan di reject terus di berikutnya adalah aplikasi visa aplikasi visa itu mulai bulan Juli sampai dengan Agustus jadi nanti kita akan membuat janji dengan pihak kedutaan besar Hungaria yang ada di Jakarta untuk pembuatan visa student ya karena pendidikan disini dimulai bulan September biasanya sudah mulai mulai kelasnya sudah mulai dan keberangkatan itu Agustus sampai September jadi bulan-bulan itu tim panitia bukan tim panitia teman-teman PPI disini pasti akan menanyakan teman-teman yang mau berangkat kesini kapan nyampainya nanti akan maka akan dijemput disini dan slide berikutnya itu ada kontak saya jadi kalau mau bertanya-tanya mengenai beasiswa stipendium pengharikum bisa kontak saya melalui Instagram itu ada Instagram saya ada Facebook saya maupun email ya dan ini ada berita bagus ini waktu 2019 itu kuotanya itu cuma 50 kuota untuk beasiswa ini 50 tapi kemarin ada kerjasama baru dengan pemerintah Hungaria naik menjadi 100 kuotanya dan semoga tahun depan kuotanya bisa naik lagi dan bisa naik lagi nah itu juga bisa membuat peluang kesempatan besar untuk studi ke luar negeri dan terima kasih itu tadi sedikit informasi yang bisa saya share mengenai beasiswa stipendium Hungarikum dan selamat mencoba siapa tahu kita ketemu nanti di Hungaria kembali ke moderator Mempeni oke terima kasih Mr. Do luar biasa suaranya sampai habis ya kasih presentasi dan ini dapat salam dari rekan-rekan dari UM Metro Mr. Do salam buat Mr. Do ada Pak Ayani ada Bu Eva yang join di live streaming tidak join di Zoom oke halo Pak Ayani halo Pak Ayani Halo Pak Ayani sudah di share di oh ya sudah di share di sana ya oke jadi tadi banyak yang minta ini materi oke Mr. Do ini ada pertanyaan di inbox Mr. kalau untuk S3 di Hungaria itu kan Mr. dapat beasiswanya dari negaranya langsung ya Mr. ya berarti ya betul jadi dari pemerintah Hungarianya langsung info tentang beasiswa itu kita mengunjungi web yang tadi ya Mr. iya yang saya tadi sebutkan di slide ada apply.stipendium Hungarikum klik aja di situ itu semuanya sudah informasinya sudah lengkap ada di sana oke jadi untuk beasiswa S2 juga ada Mr. ya untuk adik-adik yang mungkin mau melanjutkan ya bisa untuk S2 untuk S3 bisa lengkap ya Mr. ya oke S3 ada SMA oke selanjutnya mungkin sama juga Mr. ya minta tips agar lulus beasiswa Mr. gimana tipsnya agar lulus beasiswa tipsnya satu usaha dan berdoa udah itu aja karena tadi sudah disampaikan juga tipsnya itu banyak sekali yang penting kita yakin kalau kita mampu ya dan jangan memaksakan kalau memang standarnya tinggi ya jangan dipaksakan maka nanti jatuhnya malah malah kita sendiri yang stress ya jadi dokumennya dipenuhi syarat-syaratnya dilihat apakah kita mampu atau tidak kalau kita mampu kalau saya rasa kalau cuma menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris tes apa tadi hepatitis bikin paspor nah itu kan kita semua mampu gitu ya membuat motivation letter itu contohnya banyak sekali dan saya rasa itu semua orang bisa kesempatan semua orang pun bisa jadi tinggal bagaimana kita kalau apa namanya ya perjuangannya bagaimana apakah kita mau mau berjuang secara keras atau aduh males deh kayaknya berat deh nah kalau udah kayak gitu udah pasti cari yang lain aja oke coba lihat ada yang resen Irfan Kurniawan coba dibuka sepertinya ada yang mau bertanya lagi sambil saya liap juga di youtube boleh boleh karena banyak yang bertanya lewat situ ya mister dan saya juga mau kasih tau nih informasi ini bagi teman-teman master nih calon S2 disini karena disini juga banyak loh anak-anak S2 yang kaku disini dan mereka mereka keuntungannya selain studi disini mereka kenal banyak mahasiswa internasional dari semua dunia baik dari Eropa Asia dari Amerika mereka kumpul disini mereka share pengalaman bisa jalan-jalan itu tadi apa namanya plusnya gitu kalau studi keluar negeri nah di Hungaria sendiri itu karena lokasinya di tengah-tengah benua Eropa jadi biasanya kalau musim kayak gini nih sekarang kan disini lagi summer time nih musim panas atau ada autumn break gitu ya sebelum masuk musim dingin gitu mereka pada traveling ke negara-negara sebelah karena disini deket banget kalau kalian mau ke Jerman kalau kalian mau ke Belanda kalau mau ke Talon kalau ke Pancis mau ke Austria itu tinggal naik bis dan kalian sudah sampai jadi biasanya ya apa namanya kalau kita mau jalan-jalan ke negara tetangga gak perlu help begitu itu biar membuat motivasi kuliah ke luar negeri oke ini mister ada pertanyaan selama corona gimana perkuliahan disana mister jadi sepertinya seperti negara-negara lainnya di Hungaria sendiri Alhamdulillah kasusnya sudah membaik sudah tidak banyak sekarang dan kita sudah diperbolehkan keluar tapi waktu waktu parah-parahnya itu kita sempat lockdown kita gak boleh keluar rumah kita gak boleh kemana-mana kita tetap di di karantina di dalam asrama di flat di apartemen pokoknya kita gak boleh kemana-mana kecuali belanja makanan dan disitu kita diterapkan apa namanya belajar online ya jadi mungkin sama seperti yang di Indonesia juga sekarang sedang menggunakan menggunakan online ya online base dan disini juga masih sama tapi jika keadaan membaik sepertinya di semester depan kita akan face to face kembali amin UM juga mister mau face to face nah ini mister terkait makanan disana mister makannya gimana mister ada terkendala dengan menu atau gimana membuat badan mister menjadi langsing atau memang dia oh keliatan ya sekarang saya keliatan langsing ya karena kita terbiasa dengan masakan di Indonesia begitu terus tiba-tiba ke Eropa begitu disini makanannya sebaa roti sebaa kue sebaa apa namanya sayur-sayuran begitu dan untuk selera apa namanya lidah orang Indonesia kadang ada yang cocok ada yang enggak jadi ya jadi itu tantangan juga begitu dan disini sangat sedikit sekali apa namanya restoran atau restoran yang menyediakan menu halal begitu tapi ada tapi jarang sekali tidak banyak kebanyakan restoran itu dari masakan Turki jadi yang halal tapi ada juga disini ada satu restoran Indonesia yang baru buka kemarin jadi ya sedikit banyak bisa mengobati kalau kita kangen bakso kita kangen apa namanya mungkin Taiwan atau apa begitu disini ada oke terima kasih banyak mister ini lagi mister eh muncul pertanyaan satu lagi mister terakhir apakah beasiswa hungari ada kelas bahasa inggris atau kelas bahasa hungari bagi penerima beasiswa tersebut khususnya international students di tahun pertama iya nih mister disana pakai bahasanya full inggris atau ada bahasa khusus hungaria gitu ya mister karena hungaria itu termasuk non english speaking countries jadi kita menggunakan bahasa inggris itu di kampus dan di lingkungan kampus tetapi disini bahasa nasionalnya namanya bahasa mojor atau bahasa hungaria dan itu salah satu bahasa tersulit di dunia tapi beasiswa hungaria itu untuk master mereka ada kelas ada kampus yang menyediakan mahasiswanya untuk mengambil metak bahasa hungaria tapi untuk psd atau untuk dokter itu tidak tidak ada jadi kalau mau dan disini juga ada mereka menyediakan beasiswa untuk bahasa hungaria jadi khusus pelatihan bahasa hungaria khusus gitu ya karena memang ibaratnya tidak semua mahasiswa disini tahu itu hungaria itu seperti apa bahasanya apakah sama seperti tadi Pak Aziz di Australia kan full ya inggris-inggris memkartika juga bagaimana terima terima kasih banyak Mr. Do sharing ilmunya dan mohon maaf mengganggu waktu tidurnya hari ini Alhamdulillah Mr. Do sudah bangun sebagai informasi adik-adik memang beda jamnya lumayan jauh dengan Mr. Do makanya kita mengadakan webinarnya agak sore dan Mr. Do dapat giliran terakhir supaya Mr. Do sudah bangun karena tidak mungkin kita webinarnya malam Mr. Do masih ada yang mau disampaikan buat rekan-rekan sekalian yang hadir di sini di sini juga di olahai ada yang hadir bagi teman-teman generasi solusi sukses masa depan yang mau daftar itu siapin dokumennya yang pertama karena BESWA ini dibuka cuma di bulan Desember sampai Januari jadi kalian punya waktu yang sangat singkat jadi jauh-jauh hari mulai sekarang kalian sudah bisa mengumpulkan dokumennya karena ini bulan Agustus September itu masih break masih summer break atau liburan musim panas jadi masih banyak profesor ataupun kampus yang longgar jadi kalau kalian mau kontak dengan supervisor saatnya yang tepat adalah saat ini jadi begitu terima kasih buat teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung cari Mr. Doa di sosmednya tadi sudah ada Facebook dan ada Instagram bisa di DM langsung atau kalau mau endorse produk bisa juga ya Mr. dari Lungaria oke untuk informasi juga buat semuanya sertifikat linknya sudah kita share ada di grup ada juga di sini bisa di undu dan untuk teman-teman yang mau foto bersama boleh mengaktifkan videonya semuanya mungkin tadi ada yang belum sempat foto screenshot buat bukti sama ibu ayah ibu di rumah kalau memang datang ke kampus jadi ada banyak nih Mr. yang hadir di aula jadi kita offline dan online oke saya hello oke boleh semuanya mengaktifkan video video zoomnya untuk foto bersama kita lihat muka-mukanya Mr. muka-muka kucil nah oke silahkan dirapikan dulu rambutnya yang sudah siap screenshot boleh screenshot oke ada yang berdua iya pemateri memkartikan oh videonya lagi off ya mungkin memkartikan lagi masak nih kayaknya masih ada gak tau ini kenapa oh ya oke kita mau foto bersama semuanya senyum boleh mbak Dara boleh difoto semua memkartikan sudah hadir sudah oke sudah belum tidak oke alhamdulillah alhamdulillah sekali akhirnya kita bisa mendapat pencerahan dari tiga pemateri yang luar biasa saya sangat berterima kasih sekali memkartika Pak Ajis Mr. Dowo juga sudah mau sharing dengan kami semoga tidak bosan jika nanti satu hari kami minta untuk sharing lagi mungkin lebih spesifik karena sekarang kan masih general mungkin nanti setelah ini ada yang pengen request khusus ke Pak Ajis yang dari Fakultus Ekonomi mungkin lebih tertarik kesananya dan memkartikan juga mungkin nanti dari biologi lebih tertarik mungkin seperti kuliah tamu gitu ya nah ini penampakan-penampakan yang hadir di Aula HI ini Mr. Ajis Mr. Dowo dan memkartika jadi ada beberapa mahasiswa memkartika hadir disini mahasiswa Mr. Dowo tidak boleh rame-rame sih harusnya karena Corona jadi kita hanya perwakilan saja dan Mr. dan ini sepertinya sekalian penghematan kuota kalau di rumah lumayan ini kuota Zoom ya Mr. oke kita tutup webinar kita hari-hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabilalamin kami mohon maaf kepada semua pemateri dan peserta jika lo panitia melakukan kesalahan dan mungkin ada sedikit tadi gangguan teknis mohon dimaafkan kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya boleh diaktifkan yang mau say hello mungkin ada teman-teman yang mau say hello boleh mana anak biologi yang kakaknya anak pmbi mana anak pmbi anak pmbi anak pmbi harus pakai maskernya supaya Hai ya dia oke Hai saya tunggu ya kalau mau kesini ya oke 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 boleh lift ya mereka oke rekan-rekan silahkan boleh lift sekarang yang masih mau ngobrol silahkan yang lift silahkan Aziz terima kasih banyak Aziz okay see you aduh guys kalian shalat guys oke buat tadi yang sudah bertanya coba maju ke depan yang sudah bertanya dalam ruangan tadi tadi bertanya nggak kalian tadi nggak ada yang bertanya yang ada yang bertanya coba ke depan ada kenang-kenangan sedikit dari KUI aduh malah yang bertanya malah banyak yang di rumah aduh ini anak siapa yang yang kalau ada yang bertanya boleh ke depan ambil kenang-kenangan disini yang mau pulang boleh langsung pulang silahkan yang mau foto di background ini juga boleh Oke der mejanya pindahnya nggak der ya masuk foto di atas ini sebentar ya kintan ya kintan sangat kintan eh rugi loh mananya terima kasih terima kasih terima kasih sehingga terima kasih sehingga terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.